Yin dan yang menyatu, terang dan gelap sili berganti, dan diagram Taiji tampaknya mengandung semacam hukum langit dan bumi. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Sepuluh nafas. Sudah sekitar sepuluh tarikan nafas sejak raksasa petir primordial mengembangkan sayapnya. Selama sepuluh tarikan nafas waktu ini, setiap kali sayap petir mengepak, tombak petir akan merobek udara. Kekuatan setiap tombak itu beberapa kali lipat dari serangan sebelumnya, dan tidak ada habisnya dan tidak terhitung banyaknya. Diagram Taiji yang tetap berdiri di bawah serangan seperti itu secara bertahap menunjukkan tanda-tanda diguncang oleh badai. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan, ada batasnya. Dalam sepuluh tarikan nafas waktu ini, di bawah superimposisi serangan yang tak terhitung jumlahnya, perubahan cahaya dan kegelapan dalam diagram Taiji perlahan menjadi stagnan dan lambat. Seolah-olah setiap putaran menggerakkan seluruh dunia. Zhang Fan, yang bersembunyi di baliknya, tidak berhenti untuk melihat kemampuan menyelamatkan nyawa ini. Sebaliknya, dia melihat melewati diagram Taiji dan fokus pada sosok besar yang bergegas dengan langkah besar. Raksasa Petir Primordial Sambil mengepakkan sayapnya dan menyerang terus-menerus, ia melangkah dengan langkah besar. Itu adalah primordial Tundergian, yang telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan ras primordial yang kuat. Namun, setiap kali kakinya yang besar dan telanjang menginjak kekosongan, akan ada garis-garis halus yang terus-menerus muncul dari udara tipis di bawah kakinya. Suara berderak itu tidak ada habisnya, tetapi tertutup oleh gemuruh guntur, jadi tidak kentara. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan itu retak, dan setiap langkah yang diambilnya lebih cepat dari matahari dan bulan. Pada saat ini, Raksasa Petir Primordial tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pertempuran yang mengejutkan antara Raksasa Primordial dan Pengadilan Surgawi Dewa Peri di era primordial-primordial. Waktu tampaknya telah kembali ratusan ribu tahun, kembali ke era kuno. Lebih jauh lagi, ini adalah alam timur besar, yang hanya dimiliki oleh Zhang Fan. Jika tidak, dengan kedekatan bawaan Raksasa Primordial dengan bumi, kemampuan mereka untuk mengecilkan bumi hingga beberapa inci dan mengubah kosmos hampir bersifat naluriah. Mengambil langkah besar di tanah akan memungkinkan mereka untuk mengejar kecepatan Dewa Iblis. Sekarang, di bawah batasan alam Grand Orient, Raksasa Petir Primordial melintasi beberapa kilometer dalam 10 napas dengan bantuan sayapnya, yang dapat dikatakan sangat lambat. Namun, tidak peduli seberapa lambatnya dia, masih ada waktu baginya untuk mengejar ketinggalan. Setelah 10 napas waktu berlalu, tubuh Raksasa Kuno yang sangat besar memenuhi seluruh bidang penglihatan Zhang Fan, dan serangan petir yang menutupi langit dan menutupi bumi telah mencapai keadaan yang sangat padat. Situasinya kritis. Seperti yang diharapkan, kita tidak boleh meremehkan para ahli di dunia. Alam abadi kuno tertinggi benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Senyum getir muncul di wajah Zhang Fan. Niat awalnya adalah untuk memancing atau menemukan jejak tubuh Raksasa Petir Primordial. Namun, dia telah meremehkan musuh. Dia tidak menyangka Raksasa Petir Primordial begitu kuat. Namun, tidak ada sedikitpun tanda panik di wajahnya. Ini bukan hanya sifatnya, tetapi juga karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika kita berada di dunia luar, aku mungkin masih bersikap lunak padamu. Tapi sayang sekali ini. Kerajaan Timur Raya. Tiga kata pertama diucapkannya kepada dirinya sendiri, namun tiga kata terakhir, Grand Orient Realm, diucapkan dengan suara nyaring yang menembus awan-awan di langit dan kilat yang dahsyat di sekitarnya. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Saat mendongak, Zhang Fan melihat telapak tangan besar menekan dari langit, seolah-olah itu adalah tangan alami, menghancurkan seekor semut. Itu adalah serangan Raksasa Kuno. Masih ada jarak di antara mereka berdua. Raksasa Petir Primordial melangkah maju lagi, dan mereka berdua tidak lagi terpisah. Kekuatan Petir Raksasa Petir Primordial adalah kemampuan bawaannya, tetapi kekuatan tubuhnya adalah jurus terkuatnya. Jika dia benar-benar diserang dari jarak dekat, simbol Taiji, yang sudah berada di ujung tanduknya, tidak akan mampu menghentikannya. Zhang Fan tidak berniat bersaing dengan kekuatan tubuhnya. Huff! Dengan mendengus dingin, simbol Taiji yang berputar tiba-tiba membeku sesaat. Momen stagnasi ini bagaikan celah dalam pertahanan yang tak tertembus. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, seolah-olah sekawanan serigala akhirnya menemukan celah di antara mangsanya. Sayang, belum diketahui siapa mangsanya. Ledakan. Sebuah ledakan keras meletus dari inti simbol Taiji, menghancurkan petir yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkannya berubah menjadi ular-ular ungu yang menghantam area di sekitarnya. Kekuatan petir yang menyerbu itu langsung hancur berkeping-keping. Penyebab semua ini adalah tangan emas yang berkilauan yang tidak kalah dengan telapak tangan raksasa petir primordial. Setelah mengekstrak api matahari emas abadi dari pohon fusang, Zhang Fan menggunakan kekuatan penangkapan kibawaan. Itu tidak menghentikan telapak tangan raksasa petir primordial dari langit. Satu di atas dan satu di bawah, satu ungu dan satu emas, dua telapak tangan raksasa, seolah-olah telah sepakat, bertabrakan seribu kaki di atas kepala Zhang Fan. Petir surgawi mengaduk api bumi. Bumi yang tadinya berlubang-lubang itu kembali rusak parah. Benturan kedua telapak tangan itu menimbulkan angin kencang yang mengangkat potongan-potongan besar kerak bumi. Angin kencang itu seperti baru saja disapu angin topan, bagaikan ombak yang mengamuk di lautan. Dan ini hanya akibat angin kencang. Setelah keheningan aneh selama seper seribu detik, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Seluruh dunia bergoyang, seperti perahu yang sepi di lautan luas, hanyut bersama ombak. Perlawanan yang tak terduga itu menyebabkan raksasa petir primordial yang ganas itu terhuyung mundur setengah langkah. Dalam sepuluh tarikan napas waktu ini, ini adalah pertama kalinya ia mundur alih-alih maju. Situasi Zhang Fan tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya, bersama dengan simbol Taiji yang melindunginya, terlempar ke udara. Seperti daun layu yang tidak dapat menahan angin, mereka bergoyang ke kejauhan. Warna simbol Taiji yang terus berputar itu telah menjadi jauh lebih redup. Sekarang samar-samar terlihat, siapapun yang melihatnya akan merasa sulit untuk melihat sifat sebenarnya dari simbol itu. Setelah raksasa petir primordial mengalami kemunduran, ia tidak dapat lagi melanjutkan langkahnya yang mengerikan. Anehnya, ia mempertahankan postur setengah maju setengah mundur. Sungguh menakutkan untuk dilihat. Tetapi jika seorang ahli dengan pemahaman tertentu tentang raksasa guntur primordial melihat pemandangan ini, mereka tidak akan bisa tertawa. Langkah-langkah void yang baru saja digunakan leluhur surgawi tidak sesederhana mengumpulkan kekuatan dan menutup jarak. Sebaliknya, itu adalah kemampuan supernatural bawaan yang unik bagi ras raksasa primordial. Kemampuan supernatural ini dimiliki oleh semua raksasa primordial, apapun spesiesnya. Itulah sebabnya mengapa ras raksasa primordial dikenal sebagai anak-anak bumi dan menguasai bumi. Mengejar angin dan matahari, menerobos kehampaan. Kemampuan supernatural ini tidak memiliki nama, tetapi dikenal sebagai langkah roh raksasa. Kemampuan ini unik bagi ras raksasa. Pada era primordial, raksasa primordial yang tak terhitung jumlahnya menggunakan langkah roh raksasa untuk melintasi hutan belantara, bersaing dengan dewa monster, dewa binatang, dan dewa abadi. Begitu langkah roh raksasa digunakan, kekuatannya tak terbatas. Semakin jauh seseorang berjalan, semakin jauh kekuatannya. Dikatakan bahwa ada seorang ahli top dari ras raksasa primordial yang menggunakannya untuk melawan raja dewa monster. Butuh waktu tujuh hari, dan dia berubah dari yang tadinya tidak diuntungkan menjadi mengejar raja dewa monster. Jejak kakinya menutupi setiap sudut era primordial. Pertempuran itu dapat dikatakan telah mengejutkan semua ras kuat di era primordial. Selama seluruh proses, para ahli dari ras raksasa primordial meminum semua air di danau dan laut, menginjak injak sungai dan gunung sejauh miliaran mil, dan menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia telah terbalik. Namun, pada akhirnya, karena Giant Spirit Steps memiliki kelemahan yang sebenarnya bukan kelemahan, ia mati karena kebencian. Begitu Giant Spirit Steps digunakan, gerakan itu tidak dapat dihentikan. Musuh akan mati, atau penggunanya akan melemah. Jika seseorang ingin mencapai hasil lain, mereka harus diganggu oleh orang lain, yang menyebabkan kemampuan supernatural itu hancur. Raja Dewa Monster telah melihat kelemahan ini. Dia tidak menghentikan langkah roh raksasa, juga tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menghindari pertempuran, memimpin langkah roh raksasa berjalan selama tujuh hari. Pada akhirnya, langkah roh raksasa kelelahan dan mati. Setelah pertempuran ini, kelemahan langkah roh raksasa menyebar ke seluruh era primordial. Namun, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelahnya, tidak ada satupun raksasa primordial yang mati karena alasan ini. Alasannya sederhana, tidak ada yang memiliki kekuatan yang mengguncang bumi seperti Raja Dewa Binatang Iblis. Tidak ada yang bisa membuat raksasa purba itu kelelahan hingga mati setelah menggunakan langkah roh raksasa. Tidak ada yang bisa. Satu-satunya cara untuk menghancurkan langkah roh raksasa adalah menghentikannya sebelum mencapai puncaknya. Sama seperti yang dilakukan Zhang Fan. Dao langit dan bumi mengalami pasang surut, seperti halnya matahari dan bulan yang terbit dan tenggelam. Ada alasannya. Tidak peduli seberapa hebatnya raksasa primordial, menggunakan kemampuan supernatural yang mengerikan seperti langkah roh raksasa tentu saja ada harganya. Begitu kemampuan itu terputus, hubungan mendalam antara raksasa primordial dan bumi akan terputus sementara. Sejak zaman dahulu kala, tidak diketahui berapa banyak raksasa primordial yang mati dalam rentang waktu satu atau dua tarikan napas. Saat tubuh raksasa petir primordial menegang, cahaya ilahi di mata Zhang Fan tiba-tiba membumbung tinggi. Seperti pedang, cahaya itu begitu tajam sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Jelas saja, itulah yang ada dalam pikirannya. Namun sebelum itu, Zhang Fan masih menghadapi krisis yang harus diatasi. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Raksasa petir primordial melontarkan kalimat yang lengkap dan bermakna untuk pertama kalinya. Meski hanya tiga kata, kalimat itu langsung menyentuh hati Zhang Fan. Zhang Fan sangat menyadari apa yang dimaksudnya. Dia telah melihat rencana raksasa petir primordial dan bersiap untuk menyerang terlebih dahulu. Sungguh hebat leluhur Yu Song. Sungguh hebat tiga leluhur alam surgawi. Kau benar-benar punya rencana. Zhang Fan awalnya terkejut, lalu dia mengerti. Perubahan raksasa petir primordial bukan tanpa alasan. Seiring berjalannya waktu, leluhur alam surgawi yang telah mengorbankan diri mereka akan menggunakan hubungan garis keturunan mereka untuk menyatu lebih erat dengan raksasa petir primordial. Kemudian, raksasa petir primordial baru akan lahir dengan kesadaran gabungan dari mereka bertiga. Sekarang kesadaran raksasa guntur primordial berangsur-angsur terbangun. Waktu itu akan tiba. Jika saat itu tiba, raksasa guntur primordial yang sudah tak tertandingi kekuatannya, akan menjadi sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih sulit untuk dihadapi. Bunuh aku. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Menghadapi miliaran petir dari raksasa petir primordial, Zhang Fan tersenyum. Dia membentuk lingkaran dengan tangannya, meletakkannya di diagram Tai Chi, dan memadatkannya. Dalam sekejap, sebuah jembatan emas menembus diagram Tai Chi yang tiba-tiba hancur dan kilat mengerikan yang turun dari langit. Jembatan itu terbebas dari semua hambatan, dan semua penghalang menjadi ilusi di depan jembatan emas yang melintasi semuanya. Burung itu melintasi ribuan mil dalam sekejap. Di ujung jembatan emas, burung itu mendarat di pohon berwarna merah kemasan. Lalu, terdengar suara burung gagak. 1222. Dengan suara gagak, bulan terbenam dan matahari terbit. Di pohon fusang, matahari merah mengembun dengan api kemasan tak terbatas dan melayang ke langit timur. Dalam sekejap mata, matahari sudah tinggi di langit, dan seluruh dunia diselimuti lapisan cahaya kemasan yang cemerlang. Di tengah matahari, api mengembun menjadi gagak emas berkaki tiga yang melebarkan sayapnya. Matahari adalah gagak emas, dan gagak emas adalah matahari. Tepat saat matahari terbit di titik tertinggi dan gagak emas berkokok dengan penuh kuasa, gagak emas matahari agung tiba-tiba berubah, digantikan oleh sosok yang tampak sangat mulia. Ia berdiri di puncak pohon fusang, tergantung di langit. Zhang, penggemar. Pada saat itu, tatapan Zhang Fan tampak mengeras saat dia melihat ke bawah dari atas. Tanpa disadari, ada perasaan bahwa segala sesuatu di dunia ini seperti semut di telapak tangannya, dan bahwa dia dapat mengendalikan hidup dan mati hanya dengan hatinya. Ini adalah kekuatan pohon fusang, wujud Dharma gagak emas, dan roh baru lahir milik Zhang Fan. Bahkan Kaisar Iblis Purba tidak lebih dari ini. Inilah kekuatan Zhang Fan yang sebenarnya mengerikan setelah Naschen spiritnya mencapai tahap greater mastery. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Ketika roh primordial Zhang Fan dan Dharma gagak emas berputar di bawah sinar matahari, 10.000 baut petir yang jatuh seperti badai dan diagram taiji yang berada di ambang kehancuran setelah melepaskan jembatan emas baru saja hancur, meninggalkan gambaran ilusi yang belum sepenuhnya hilang. Saat gemuruh guntur memudar, seluruh alam Grand Orient tiba-tiba terdiam, bagai ketenangan yang menyesakkan sebelum badai. Raksasa petir primordial masih mempertahankan posturnya yang kaku dan mengangkat kepalanya untuk melihat matahari merah di langit. Raungan marah gagak emas telah berhenti di suatu titik, seolah-olah ia juga merasakan tekanan yang luar biasa turun dari langit, membuatnya sulit bernapas. Kekuatan Kaisar Iblis Setelah mengumpulkan pohon fusang dan wujud Dharma gagak emas, aura mendominasi yang dilepaskan Zhang Fan akhirnya dapat disebut sebagai kekuatan Kaisar Iblis. Pada zaman purba, ras raksasa purba pernah mendominasi dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu terutama karena pembantaian para dewa monster sehingga mereka punah pada zaman purba. Mereka pernah menjadi nama yang samar dalam mitos dan legenda. Sekarang setelah merasakan aura yang dapat dikatakan sangat mendominasi bahkan di antara para dewa Iblis, raksasa guntur primordial tampaknya telah membangkitkan kemarahan dan kebencian yang tersembunyi dalam garis keturunannya saat ia meraung. Ledakan Suara itu mengguncang langit dan bumi, dan tanah dalam radius beberapa puluh mil retak. Batu-batu besar seukuran gunung kecil pecah dari bumi dan melayang di udara seringan bulu. Mereka bergetar sedikit, seolah-olah mereka dapat menembus langit kapan saja dan berubah menjadi meteor yang akan memusnahkan segalanya. Puff! Tidak seorang pun tahu apakah raksasa guntur purba itu telah berteriak sekali dan semua orang telah mendengarnya, atau apakah ia telah berteriak terus-menerus dan menggunakan kemampuan ilahi garis keturunan raksasanya untuk membuat seluruh gunung dan sungai menjadi marah. Dalam rentang waktu singkat satu atau dua tarikan napas, sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya terputus, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bebatuan yang tersembunyi jauh di dalam tanah beterbangan ke angkasa, menutupi langit. Jika kekuatan semacam ini ada di salah satu provinsi di Tanah Sembilan Prefektur, batu-batu besar ini saja akan mampu menghancurkan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya dan memusnahkan jutaan makhluk hidup. Namun di sini, hanya kemampuan ilahi raksasa guntur primordial yang ditujukan pada Zhang Fan. Raksasa petir primordial tidak berhenti setelah memindahkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Ia berhenti meraung, dan seolah-olah telah menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, ia dengan ganas mengepakkan sayap petir di belakangnya. Ledakan. Suara guntur meledak, dan sepasang sayap petir yang padat hingga batas kehancuran menjadi tipis sebagai respons, seolah-olah kekuatan petir di dalamnya telah menghilang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit semuanya terbentuk dari kilatan petir ungu yang muncul begitu saja. Bubuk hitam hangus yang jatuh dari langit sebenarnya adalah bubuk batu yang telah dimurnikan oleh kilatan petir. Dengan ditempanya kekuatan petir, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun, seolah-olah besi biasa telah melalui seratus kali penempaan dan berubah menjadi baja halus. Ditambah dengan bantuan petir, kekuatan batu-batu besar ini meningkat sepuluh kali lipat entah dari mana. Bahkan di celah langkah roh raksasa yang terputus, raksasa petir primordial masih mampu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dalam sekejap. Ia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai ras primordial tertinggi. Sungguh bakat yang hebat, sungguh kemampuan ilahi yang hebat, sungguh raksasa guntur primordial yang hebat. Suara agung yang sama-samar menyerupai gemuruh lonceng perunggu dan teriakan burung gagak emas tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, bertahan lama dan menyebar ke setiap sudut alam timur besar. Di dunia ini, tentu saja, hanya Zhang Fan yang bisa melakukan ini. Pujian yang disampaikannya memang dari lubuk hatinya. Harus diketahui bahwa di alam timur besar, ini adalah dunianya yang unik, dan raksasa petir primordial mampu menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk secara paksa menggerakkan kekuatan bumi. Itu memang mengerikan. Bahkan jika itu adalah Zhang Fan, dia tidak yakin bahwa dia bisa menahan serangan ini tanpa cedera. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak siap ketika dia memikat raksasa petir primordial ke alam timur besar. Kekuatan transformasi dunia jelas bukan hanya apa yang telah dia tunjukkan. Berikan padaku. Jatuh. Zhang Fan yang diselimuti cahaya matahari tersenyum dan menekan ke bawah dengan telapak tangannya. Legenda mengatakan bahwa Dewa Peri Primordial memiliki kekuatan luar biasa yang dapat berbicara tentang hukum. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang meminjam kekuatan langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat menolaknya. Pada saat itu, kata, jatuh, yang keluar dari mulut Zhang Fan tidak kalah sedikitpun dari para Dewa Peri. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kata, jatuh, bergema, batu-batu petir raksasa yang menutupi langit seperti sekawanan burung membeku serempak dan menghentikan momentum ke atas mereka. Tidak peduli seberapa keras petir itu meraung, mereka tidak bergerak sedikitpun, dan seolah-olah mereka telah dilucuti dari kendali raksasa petir kuno itu. Kenyataannya, saat telapak tangan Zhang Fan terjatuh, batu-batu besar itu seakan langsung merasakan tarikan bumi, bergetar hebat sesaat sebelum akhirnya runtuh. Pohon, pohon, pohon. Suaranya memekakkan telinga dan menggetarkan bumi, seakan-akan seluruh alam semesta akan terbalik. Ratusan juta batu besar jatuh dari langit seperti hujan meteor yang tiada henti, turun ke alam Grand Orient. Karena batu-batu besar itu terlalu berat dan mengandung terlalu banyak tenaga, ditambah dengan peningkatan gaya tarik yang tiba-tiba, banyak di antara batu-batu itu bahkan terbakar dalam api merah saat jatuh, seolah-olah mengalami gesekan yang hebat. Dalam sekejap mata, gunung-gunung dan hutan-hutan yang tak terhitung jumlahnya telah rata dengan tanah. Beberapa saat yang lalu, danau-dano telah terangkat menjadi gunung-gunung, dan apa yang dulunya dataran telah berubah menjadi jurang-jurang. Di bawah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, bumi hancur tak terelakkan. Ketika kekuatan yang mengguncang bumi meredah, ada banyak lubang dalam dan dangkal di tanah, besar dan kecil. Semuanya hangus menghitam, dan beberapa di antaranya masih terbakar membandel. Disinilah batu-batu besar itu mendarat. Sebelum ini, bumi yang telah dirusak oleh Sang Fan dan raksasa petir primordial dapat dikatakan benar-benar tandus. Jika kejadian seperti itu terjadi di sembilan prefektur, bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh dalam seribu tahun. Itu benar-benar tanah tandus. Pegunungan yang awalnya begelombang dan sungai yang mengalir menjadi tandus setelah bencana tersebut. Hanya guntur raksasa primordial yang tetap berdiri, meraung ke langit. Tanpa disadari, sosok perkasa dan berwibawa itu tampak memiliki sedikit kesedihan, yang samar-samar menunjukkan hasilnya. Jauh di atas langit, di bawah terik matahari merah, Zhang Fan diselimuti cahaya kemasan. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, dia membalikan telapak tangannya dan mengepalkannya rat-rat. Memulihkan. Begitu dia berbicara, hukum langit dan bumi terdistorsi dengan kuat pada saat ini. Yang binasa kembali, yang hancur pulih, gunung-gunung yang rata bangkit kembali, dan sungai-sungai yang pecah melonjak lagi. Dalam sekejap, bumi hangus yang cukup untuk menyebabkan kepunahan semua makhluk hidup selama ribuan tahun menghilang. Pada saat ini, seolah-olah waktu telah berbalik dan semuanya kembali ke keadaan sebelum pertempuran antara kedua belah pihak. Kecuali makhluk-makhluk yang tidak dapat diubah lagi, gunung-gunung, sungai-sungai, danau-danau, dan laut-laut muncul kembali, bagaikan mimpi. Penghancuran dan pemulihan, proses yang luar biasa ini hanya berlangsung beberapa tarikan nafas, tetapi membuat semua orang yang cukup beruntung untuk melihat pemandangan ini tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Inilah kengerian sesungguhnya dari dunia yang unik. Dengan kekuatannya, seseorang dapat memilih medan perang untuk menjebak musuh dan bergerak bebas tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Yang lebih mengerikan adalah bahwa seluruh dunia berada dalam genggaman seseorang, dan semua perubahan berada di bawah kehendaknya. Termasuk raksasa petir primordial, yang baru saja menunjukkan kekuatan besar dan terkejut dengan pemandangan di depannya, pada saat ini, semua orang tampak terdiam dan tak berdaya. Mereka bingung harus berbuat apa dan menatap kosong ke dunia yang berangsur-angsur kembali damai. Jauh di atas langit, kepalan tangan Zhang Fan tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan, dan aura pembunuh dan tajam yang tak tertandingi pun tiba-tiba meledak. Serangan balik telah dimulai. Ekspresi Zhang Fan sungguh serius. Dia tidak memiliki kesombongan dan rasa puas diri karena mampu mengendalikan dunia dengan jentikan telapak tangannya. Sebaliknya, dia memiliki keseriusan yang tak terbatas dan keyakinan kuat bahwa dia akan mampu menyelesaikannya dalam sekali jalan. Sekarang, Primordial Tundergian masih kaku karena Giant Spirit Steps yang patah, dan kesadarannya pulih dengan cepat. Jika dia melewatkan kesempatan emas ini, mungkin bukan tidak mungkin untuk membunuh Primordial Tundergian di masa depan, tetapi harga yang harus dia bayar pasti jauh lebih besar dari ini. Betapapun hebatnya Primordial Tundergian, ras itu tetap saja gagal. Ras itu seharusnya dimusnahkan dalam sungai sejarah yang panjang dan diserahkan kepada generasi mendatang untuk dinilai. Terlepas dari semua hal lainnya, hanya poin ini saja yang membuat perbandingan antara Anda dan saya seperti matahari terbenam yang bersaing dengan matahari pagi, atau bintang jatuh yang menantang bulan yang terang. Kehendak surga ada di pihak saya dan bukan di pihak Anda, jadi bagaimana mungkin Anda tidak akan kalah? Tidak mati. Biarkan aku mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Bunuh Primordial Tundergian terakhir di dunia ini sebagai hadiah untuk Grand Orient Realm. Betapa nikmatnya, mari kita minum. Saat berbicara, Zhang Fan tidak berniat meminum anggur tersebut. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya dan cahaya bintang meledak, membentuk tombak sepanjang beberapa meter di tangannya. Tombak Perang Pembunuh Dewa Primordial Tundergian awalnya adalah ras kuat yang setara dengan Primordial Vagats. Bahkan Primordial Dragon Clan sedikit lebih rendah darinya. Kekuatan tirani mereka, yang dapat menghalangi pengadilan surgawi, benar-benar layak disebut, Gats Lying. Begitu tombak Pembunuh Dewa muncul, dunia yang luas itu langsung dipenuhi dengan kepingan salju. Aura pembunuh yang sangat dingin menembus-menembus zaman, dan bahkan jiwa pun hampir membeku. Membunuh Di bawah terik matahari, di bawah roda cahaya, Zhang Fan mengeluarkan suara gemuruh, dan tombak Perang Pembunuh Dewa melesat bagai kilat. Satu tombak Membunuh Dewa 1223 Pada saat itu, segalanya kehilangan kilaunya, seolah-olah seluruh dunia telah ditelan oleh titik cahaya itu. Bahkan Raksasa Petir Primordial yang mengagumkan pun sempat teralihkan perhatiannya. Bisa menyaksikan titik cahaya bintang yang dihasilkan oleh tombak Perang Pembunuh Dewa yang menembus langit dan bumi itu semakin membesar. Namun, ia sama sekali tidak bisa menggerakkannya, hingga lebih dari separuh bidang penglihatannya telah terisi. Ah! Tiba-tiba, sang leluhur dewa, atau mungkin Raksasa Purba terakhir di dunia, meraung ke langit. Tubuhnya yang besar mulai meronta seolah-olah ia berusaha melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Derap langkah! Derap langkah! Saat ia bergerak, tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara retakan, seolah-olah seluruh gunung runtuh inci demi inci. Otot-otot di sekujur tubuhnya juga bergetar hebat, seperti naga dan ular yang berenang ke sana kemari. Tanah di bawah kaki Raksasa Purba itu mulai retak dan amblas saat ia bergerak. Seolah-olah tanah itu tidak mampu lagi menahan bebannya yang mengerikan. Ledakan! Terjadi ledakan, dan batu-batu beterbangan di udara. Raksasa kuno itu menggerakkan kakinya seolah-olah sedang berjuang di rawa. Jelaslah bahwa kekakuan yang disebabkan oleh langkah roh Raksasa yang dipatahkan telah menghilang dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia pasti akan mampu memulihkan kekuatan dari kondisi puncaknya. Bahkan, karena kebangkitan kebijaksanaan spiritualnya, dia mungkin akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Karena Zhang Fan sudah bergerak, dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk melawan. Melawan iblis kuno seperti ini, tidak ada yang bisa tenang sampai dia mati. Membunuh! Terdengar suara gemuruh lagi, disertai cahaya matahari dan cahaya bintang dari tombak perang pembunuh dewa. Leluhur dewa tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, rawungan Zhang Fan samar-samar membawa maksud nyaring dari lonceng tembaga, serta teriakan golden crow yang mendominasi dan tak tertahankan. Seolah-olah semuanya telah menyatu menjadi tungku dan berubah menjadi tombak yang menakjubkan. Di mata raksasa kuno, seluruh dunia sedang mengalami perubahan yang menggemparkan. Tombak perang pembunuh dewa tetaplah tombak perang pembunuh dewa, tetapi latar belakangnya benar-benar berbeda. Langit yang luas, gunung-gunung, dan sungai-sungai semuanya tersembunyi, digantikan oleh matahari merah yang menyilaukan. Seekor gagak emas berkaki tiga yang diselimuti api emas terang membentangkan sayapnya. Pohon fusang ada selamanya, dan sebuah lonceng perunggu tergantung tinggi di atasnya, berdentang tanpa henti. Segalanya bagaikan mimpi, membawa leluhur dewa kembali ke zaman dahulu kala. Di sana, pengadilan surgawi dewa iblis menguasai sembilan surga, menekan dunia. Di sana, para raksasa menguasai bumi, dan tidak ada yang berani menentang mereka. Para pahlawan surga, penguasa bumi, ditakdirkan akan terjadi pertempuran untuk supremasi. Dalam pertempuran itu, penguasa pengadilan surgawi dewa iblis, raja iblis, mengalahkan semua raksasa dan membunuh semua teror yang tak kenal ampun. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, teror itu tidak memudar sedikitpun. Teror itu langsung muncul dari ingatan terdalam dan berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas. Raja iblis Suara raksasa kuno itu tiba-tiba menjadi serak, seolah-olah telah tertiup angin selama ribuan tahun, dan semua kelembapannya telah hilang. Dalam suara itu, terdengar ketakutan, kebencian, gemetar, dan rasa malu. Dalam sekejap, pikiran raksasa kuno itu menjadi sibuk, dan dia menatap kosong pada pemandangan yang sudah dikenalnya yang menenggelamkannya. Raja iblis Apa yang dia ketahui? Ujung tombak-tombak perang pembunuh dewa, yang stabil bagaikan keberadaan kuno, tiba-tiba bergetar, bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Penguasa pengadilan surgawi dewa iblis, Raja iblis kuno, Raja iblis, gagak emas. Apa kebenaran sejarah? Mengapa Raja iblis dikubur dalam debu sejarah? Zhang Fan tiba-tiba menyadari sesuatu. Raksasa purba di depannya telah mengalami kejayaan sejati dari era purba dan juga telah berpartisipasi dalam pertempuran yang mengguncang dunia untuk memperebutkan supremasi. Jika ada orang yang tahu persis apa yang telah terjadi di masa lalu, mungkin itu adalah dia. Sayangnya, anak panah tersebut sudah terpasang di tali busur dan harus dilepaskan. Serangan Zhang Fan dengan tombak perang pembunuh dewa telah mengumpulkan momentumnya hingga batas maksimal. Kekuatan Dharma, roh primordial, dan semua yang lain telah dikerahkan. Zhang Fan hanya bisa hidup atau mati. Tidak ada jalan kembali. Lupakan. Sambil mendesah, getaran tombak perang pembunuh dewa tiba-tiba menghilang, dan menjadi stabil seperti gunung Tai lagi. Ketika cahaya bintang mencapai puncaknya, ia sudah dekat dengan dada raksasa kuno itu. Raja Iblis, mengeluarkan goncangan yang tidak dapat disembunyikan oleh angin dan es di zaman kuno, dan juga merenggut nyawa terakhir raksasa kuno itu. Ketika sebuah kata samar keluar dari mulutnya, tombak yang berisi seluruh kekuatan Zhang Fan telah terbenam di dadanya. Meluangkan. Simpan. Zhang Fan tersenyum. Mungkinkah kau mengampuni nyawaku? Pertanyaan ini tidak akan pernah ada jawabannya. Mata raksasa kuno itu tiba-tiba menjadi kosong, dan tubuhnya yang besar terangkat ke udara oleh kekuatan yang tak tertandingi. Gemuruh. Di depan raksasa kuno itu, seolah-olah bajak besar telah disekok, tanah tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dia terus-menerus berjuang, namun dia tidak dapat menghentikan tombak perang pembunuh dewa yang telah menancap di dadanya, dan dia pun terpental. Tombak itu seperti naga berbisa, bergetar tanpa henti seolah-olah akan menembus dada raksasa itu. Raksasa kuno itu meraung dan mencengkeram tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, kekuatannya meledak, mencegah tombak itu menembus lebih dalam. Kedua kekuatan itu terkunci dalam jalan buntu, mendorong tubuh raksasa kuno itu puluhan mil jauhnya dalam sekejap. Raksasa kuno itu benar-benar ulet. Zhang Fan memuji dalam hati, dan mengangkat kakinya. Dia sama sekali tidak tampak kesal karena dia tidak membunuh raksasa kuno itu dalam satu pukulan, dan malah terjebak dalam kebuntuan yang aneh. Langkah itu sangat tenang. Namun, langkah santai inilah yang mengakibatkan efek berubahnya langit dan bumi. Dia mengangkat kakinya dan mendarat. Ledakan. Dunia jungkir balik, gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Dalam sekejap mata, dunia telah berubah. Jarak antara Zhang Fan, raksasa kuno, dan tombak perang pembunuh dewa tidak berubah. Seolah-olah mereka telah diteleportasi dari timur ke pusat tanah keluarga Z. Bayangan besar yang dihasilkan oleh tubuh besar raksasa kuno itu menyapu sebuah prasasti batu umu kuno. Zhang Fan tiba-tiba berhenti, dan matanya terfokus pada lempengan batu umu itu. Dia berbicara, dan gelombang suara yang bergulung-gulung itu menyapu seluruh dunia. Penatua Dabey, jika kau tidak bergerak sekarang, kapan? Kapan kamu akan? Gelombang suara bergema di dunia untuk waktu yang lama. Seolah-olah dirangsang oleh gelombang suara, prasasti batu keluarga Z, yang telah tertidur seperti benda mati, tiba-tiba bersinar terang. Huh, kasihan sekali Dabey, tanpa peri itu, aku masih harus mempertaruhkan nyawaku untukmu. Aku sungguh menyedihkan. Huh, peri, tablet kecilmu sungguh menyedihkan. Tiba-tiba terdengar suara aneh di dunia, dan seiring dengan suara itu, ekspresi raksasa kuno itu pun berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat muncul di belakangnya, dan aura itu sangat dekat. Karena tidak berani melepaskan tombak perang pembunuh dewa, raksasa kuno itu menoleh dengan kaku, dan melihat ke belakang. Ia melihat lempengan batu ungu tiba-tiba mengembang, dan dari lempengan batu biasa, menjadi setinggi pilar di langit. Di tablet itu, muncul sebaris kata berwarna ungu emas. Tablet Ilahi Keluarga Sipusat Raksasa kuno itu tidak lagi peduli dengan apa yang tertulis di tablet itu, dan fakta yang mengerikan diletakkan di depannya. Saat lempengan batu itu mengembang, jalan mulus di belakangnya yang awalnya terbang mundur tiba-tiba terhalang oleh gunung raksasa. Entah lempengan batu itu hancur olehnya, atau dia terhalang oleh lempengan batu itu, tidak dapat terus menggunakan kekuatan mengerikan dari tombak perang pembunuh dewa, dan terbunuh olehnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia melihat wajah asing muncul di tablet ilahi keluarga Sipusat. Alisnya kusut, rambutnya berantakan, dan sudut mulutnya terkulai. Mata kecilnya dipenuhi dengan kilatan licik, dan dia tampak sangat menyedihkan dan menyedihkan. Siapa lagi kalau bukan Tetua Dabai? Ledakan, petik 2. Dengan suara keras, tablet ilahi keluarga Sipusat bergetar, bumi bergetar, dan alam timur raya bergetar. Wajah Tetua Dabai yang muncul di tablet ilahi keluarga Sipusat berubah menjadi wajah datar yang aneh, dan tubuh besar raksasa kuno itu menabrak langsung tablet ilahi keluarga Sipusat. Bagaikan api yang berkobar membakar kayu bakar kering, bagaikan air mendidih yang masuk ke dalam minyak mendidih, cahaya ungu pada prasasti ilahi istana ungu tiba-tiba meledak, dan memancarkan kekuatan mengerikan yang bahkan membuat Zhang Fan tergerak. Tablet ilahi keluarga Sipusat, harta langka dari dunia abadi. Ekspresi Zhang Fan berubah serius sejenak sebelum dia tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa raksasa kuno itu akan mampu lolos dari jebakan maut ini. Saat dia memasuki alam timur raya, semuanya telah diputuskan. Matilah kau, raksasa purba. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara gemuruh membelah langit dan bumi. Tablet ilahi keluarga Sipusat, raksasa petir primordial, dan tombak perang pembunuh dewa tampaknya telah menyatu menjadi satu pada saat itu. Tombak perang pembunuh dewa membawa raksasa kuno dan menusup tablet ilahi keluarga Sipusat. Cahaya bintang meletus, niat membunuh mengguncang bintang-bintang, dan cahaya matahari menghapus segalanya. Diblokir oleh Purple Mansion Divine Stella, raksasa purba itu langsung menahan serangan terkuat God Slying War Spear yang berisi semua kekuatan Zhang Fan. Mati dalam satu serangan. Saat pergumulan itu berangsur-angsur berhenti, kepala raksasa kuno itu perlahan terkulai, dan aura mengerikan itu menghilang tertiup angin. Namun, saat teriakan itu berhenti, raksasa kuno terakhir di dunia itu telah jatuh ke tombak Zhang Fan. Ikeh Ikeh Teman muda Zhang, kamu benar-benar kejam. Apakah kamu mencoba mengambil nyawaku? Tetua Dabe berteriak dengan keras. Saat suaranya terdengar, tablet ilahi keluarga ZI tengah menyusut, dan raksasa primordial dan tombak perang pembunuh dewa yang tergantung di atasnya jatuh ke tanah. Oh, Tetua Dabe, kau masih kuat meski sudah tua. Bagaimana kau bisa mati semudah itu? Zhang Fan tersenyum dan menggoda, tetapi senyum di matanya tulus. Dulu, saat dia menyatukan tablet ilahi keluarga ZI dengan pohon fusang dan memurnikannya menjadi roh baru, Tetua Dabe sudah bangun, tetapi dia belum sempat menyambutnya. Siapakah yang mengira bahwa sapaannya akan begitu menggemparkan? Dengan penglihatan Zhang Fan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada lubang besar yang jelek di tablet ilahi keluarga ZI tengah. Itu adalah tanda yang tertinggal di tablet ilahi keluarga ZI setelah tombak perang pembunuh dewa menembus tubuh raksasa kuno itu. Saat tablet ilahi keluarga ZI menyusut, cahaya umu di sekitar lubang yang disebabkan oleh tombak perang pembunuh dewa memutar dan meratakannya seperti otot makhluk hidup. Ketika kembali ke ukuran semula, ia menjadi sehalus sebelumnya, dan tidak ada bekasnya sama sekali. Penatua Dabe, Anda sungguh hebat. Zhang Fan bertepuk tangan dan tersenyum. Ia terkesan dengan Penatua Dabe. Menggunakan tubuh roh artefak untuk secara paksa memperbaiki dan menghapus kerusakan pada harta karun, dan melakukannya dengan begitu saja, hal itu sungguh tidak pernah terdengar. Teman muda Zhang, kamu terlalu baik. Selama kamu tidak menggunakan aku sebagai tameng, Dabe akan sangat berterima kasih. Tetua Dabe bagaikan seorang istri yang kesal. Ia tak henti-hentinya mengeluh begitu membuka mulut. Hahaha. Mendengar itu, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di antara langit dan bumi, dan penuh dengan kegembiraan dan keceriaan yang tak terlukiskan. Pandangannya turun ke bawah dan fokus pada tubuh raksasa kuno itu. Di sana, ada harta karun yang telah lama ia idam-idamkan. 1224. Hahaha. Di tengah tawa Zhang Fan yang meriah, tubuh besar raksasa purba itu jatuh ke tanah, seakan-akan ada gunung yang jatuh dari langit, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Suara keras ini juga menandakan bahwa 50 tahun kultivasi dan pertempuran Zhang Fan di alam awan telah berakhir. Malapetaka yang diturunkan dunia untuk menyempurnakan jiwa primordialnya telah berakhir. Hampir pada saat yang sama ketika gemuruh mengguncang dunia, seluruh tubuh Zhang Fan tiba-tiba menjadi ringan, seolah-olah sesuatu yang berat telah terangkat dari tubuh dan hatinya. Dia merasa sangat riang, dan bahkan napasnya terasa sedikit lebih ringan. Tekanan yang tak terlihat telah menghilang tanpa jejak. Tekanan yang tak terlukiskan ini tidak dibawa oleh raksasa primordial, juga tidak disebabkan oleh musuh Zhang Fan di alam manusia atau alam roh. Itu adalah tekanan dari dunia itu sendiri. Surga itu seperti manusia. Kehendaknya bagaikan pisau. Ketika ada orang atau sesuatu di dunia yang lepas dari kendalinya, reaksi pertamanya adalah menindasnya. Kesengsaraan surgawi yang akan dialami setiap kultifator, juga tekanan tak kasat mata yang pernah dirasakan Zhang Fan sebelumnya, semuanya seperti ini. Kehendak dunia bagaikan pencuri. Ketika bakat luar biasa muncul di dunia, dan penindasan tidak lagi memungkinkan, atau ketika harga yang dibayarkan terlalu besar, kehendak dunia akan beralih ke metode lain, persis seperti yang dilakukan Zhang Fan saat ini. Jika penindasan gagal, itu akan memberikan kebaikan, seolah-olah telah diperbaiki. Pada saat ini, indra spiritual Zhang Fan telah meningkat beberapa tingkat tanpa terasa. Indra ilahi yang kuat yang awalnya dapat menyapu dunia sejauh jutaan mil, yang tidak pernah muncul pada seorang Taoist transformasi ilahi, sekarang menjadi beberapa kali lebih kuat. Ketika dilepaskan, itu hampir tak terbatas. Ini bukanlah lompatan kekuatan dalam tubuhnya sendiri, tetapi pertumbuhan harmoni dengan dunia, bagaikan estafet dunia. Hanya Zhang Fan sendiri yang mengetahui perubahan spesifik dalam tubuhnya. Penindasan keinginan dunia telah berubah menjadi dukungan, tetapi orang lain juga dapat melihat beberapa petunjuk melalui perubahan eksternal. Hah! Tetua Dabai dan Sutong berseru bersamaan. Mata Mennyu dan Perimoling juga berputar, memfokuskan semua pandangan mereka ke sekeliling Zhang Fan. Itu terkurung di dalam dan dilepaskan keluar. Tentu saja ada fenomena aneh di dunia. Pada saat yang sama ketika Zhang Fan merasakan sesuatu, alam Grand Orient tiba-tiba dipenuhi gumpalan kabut yang membelit, seolah-olah memiliki ikatan tak terbatas, yang mengelilingi tubuhnya. Kabut ini terbentuk dalam sekejap, tanpa peringatan atau proses apapun. Kabut ini muncul dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah alam timur raya memang selalu seperti ini. Di bawah naungan asap tipis ini, wajah Zhang Fan menjadi kabur. Seolah-olah 50 tahun telah berlalu di matanya yang dalam. 50 tahun yang lalu, ia membuat perjanjian selama 50 tahun dengan Taui Skorsky, yang telah melarikan diri dari Thunder Cliff dan memiliki 18 mayat emas. Setelah itu, ia datang ke alam di antara awan. Mengandalkan kesempatan yang telah dilihatnya di Sungai Takdir, ia mencari jalan menuju pendewaan. Di lima provinsi awan besar, manusia surgawi telah memperbudak manusia sombong yang telah melupakan ras manusia. Pada zaman dahulu, klan surgawi telah meninggalkan sembilan prefektur yang jauh dari dunia manusia, berjuang di ambang kematian. Harta karun kolam awan, roh yuan yang murni, pohon mulberi gerbang langit, panah sepuluh matahari, dan menggunakan tubuhnya untuk menggantikannya. Akhirnya, ia telah mencapai kesuksesan besar, mencapai alam timur besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan-adegan yang seperti pantulan di danau itu melintas begitu saja, seakan-akan sangat dalam dan terukir di hatinya. Namun, adegan-adegan itu juga seperti awan yang berlalu begitu saja, berlalu begitu saja. Huff! Zhang Fan menghela napas panjang, mengaduk-aduk awan dan menyebabkan seluruh alam timur besar bergetar. Seperti daun teratai yang tertiup angin, bergoyang dengan cahaya air, nyata dan ilusi pada saat yang sama. Dia membuka lengannya dan menekan ke bawah. Dalam sekejap, suara gemuruh yang sunyi terdengar di benak semua orang di alam Grand Orient. Kemudian, awan-awan menghilang, tidak meninggalkan jejak. Seolah-olah awan itu tidak pernah ada sejak awal. Sutong, Banteng Barbar, dan Peri Moling. Kekuatan isolasi surga dan bumi pada tubuh mereka menghilang, seolah-olah mereka telah menerobos air dan memasuki kembali dunia. Semua jarak di antara mereka lenyap dalam sekejap, dan terlepas dari jaraknya, mereka semua muncul di samping Sang Fan pada saat yang sama. Teman muda, guru, begitu Sutong, Barbarian Bull, dan Moling Fahiri berbicara, mereka tercengang. Tatapan mereka seolah bertemu magnet, dan mereka langsung tertarik pada mayat primordial Tunder Gian di tanah. Pada saat ini, leluhur surgawi itu telah sepenuhnya jatuh ke dalam debu, dan tubuhnya yang besar terkulai tak berdaya, menimbulkan awan debu yang tak terhitung jumlahnya dan hampir menutupi tubuhnya. Meninggalnya leluhur surgawi juga berarti bahwa pengorbanan tiga leluhur surgawi itu sia-sia. Dalam arti sebenarnya, klan surgawi, kecuali anak bodoh yang telah diputuskan Sang Fan untuk menjadi anak, telah sepenuhnya dimusnahkan. Desis, desisan, 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 desisan. Tiba-tiba, udara bergetar, dan debu berhamburan. Cahaya redup muncul di reruntuhan yang telah dihancurkan oleh leluhur surgawi. Lonceng biok, pedang dewa, dan petir. Tiga Leluhur Surgawi Sosok-sosok cahaya kabur ini berbintik-bintik dan terdistorsi, namun secara mengesankan mereka merupakan manifestasi dari roh primordial ketiga leluhur surgawi. Jelas, mereka meninggal dengan sangat terpaksa. Bagi mereka yang hidup selamanya untuk binasa, meskipun itu adalah berkah sekaligus kutukan, bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal. Lalu kenapa kalau aku benci? Sang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua telah kembali, jika roh sisa ini tidak bubar, apa yang kalian tunggu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan bagaikan embusan angin, sosok-sosok cahaya itu menghilang. Tiga leluhur surgawi sejati telah lama menyatu dalam tubuh leluhur surgawi. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana mungkin ada telur yang utuh? Mereka telah lama hilang tertiup angin. Sisa yang dipenuhi kebencian itu hanyalah sedikit semangat, sedikit sisa kemauan, yang tidak layak disebut. Sebaliknya, hal yang kau andalkan bukanlah hal biasa, aku akan dengan senang hati menerimanya. Zhang Fan tersenyum, membalikkan telapak tangannya, dan melambai dari jauh. Wus-wus. Dalam sekejap, tiga suara menerobos udara, dan tiga sinar cahaya menerobos debu dan mendarat di tangannya. Itu adalah bel, pedang, dan sambaran petir. Pada saat ini, roh primordial dari tiga leluhur surgawi hanyalah tiga harta yang penuh dengan spiritualitas. Tidak peduli seberapa spiritualnya mereka, mereka tetap tidak memiliki pemilik. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan tiga roh primordial dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, selama bertahun-tahun, aku belum memberikan sesuatu yang baik kepada Siruo. Sekarang setelah aku memiliki tiga benda ini, aku dapat memurnikannya dan mengubahnya menjadi tiga harta karun utama untuk digunakan Siruo. Di dunia luar, bahkan daulort formasi jiwa akan memperebutkan ketiga benda ini. Saat ini, bagi Zhang Fan, benda-benda ini hanyalah hal-hal kecil yang membuat si cantik tersenyum. Tujuannya yang sebenarnya bukanlah ini. Jika hanya ini, mengapa ia mau bersusah payah dan mengambil risiko untuk memancing keluar para leluhur surgawi? Bukankah lebih mudah kalau membunuh saja tiga leluhur alam surgawi? Tujuan sebenarnya Zhang Fan adalah mayat raksasa kuno yang telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Ini, ini, ini adalah. Setelah Zhang Fan menyimpan tiga harta dan membubarkan kesadaran leluhur surgawi, segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Semua orang, termasuk Sutong yang berpengalaman dan berpengetahuan, sedikit tergagap melihat apa yang mereka lihat. Mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan lancar, jelas terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, hanya sesaat telah berlalu sejak raksasa guntur kuno itu terbunuh oleh tombak pembunuh dewa milik Zhang Fan. Getaran yang disebabkan oleh tubuh gunung yang menghantam tanah masih menyebar jauh dan luas. Dalam waktu yang begitu singkat, raksasa guntur kuno, yang beberapa saat yang lalu tampak agung dan sombong, telah mengalami transformasi yang mengejutkan dengan kecepatan yang akan membuat siapapun tercengang. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Hal ini terjadi karena tubuh utama dari tubuh raksasa ini terus-menerus membatu. Dalam sekejap, tubuh itu retak dan membengkak dengan retakan berbintik-bintik. Bongkahan batu besar menyembul keluar, dan semua rasa daging menghilang. Yang tersisa hanyalah warna coklat tua dan putih ke abu-abuan. Sekilas, tubuh raksasa guntur kuno itu tampak seperti telah terkubur di dalam tanah sejak zaman dahulu. Setelah bertahun-tahun dibaptis dan berlalunya waktu, ia telah berubah menjadi fosil. Selain pegunungan yang membatu ini, ada juga rambut yang jatuh ke bawah. Seperti hujan yang jatuh dari langit, lalu menghilang ke dalam tanah. Pada saat yang sama, hamparan pohon besar tumbuh seperti rebung setelah hujan. Di antaranya, ada bunga yang mekar seperti rumpun brokat, daun yang seperti kanopi, semak yang jarang, dan hutan hujan yang lebat. Jumlah mereka sangat banyak. Kalau ada orang sekuat Zhang Fan, dengan satu pikiran saja, dia pasti akan menemukan bahwa tak peduli bunga bermekaran atau daun berguguran, rimbun atau jarang, jumlah pohon sama saja dengan jumlah rambut yang rontok dari raksasa petir kuno. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Ketika rambut rontok, pohon-pohon tumbuh, menunjukkan kekuatan penciptaan yang luar biasa, berubah menjadi teknik ilahi untuk layu dan berkembang. Seperti yang diharapkan dari putra bumi. Ini kembali ke asal, hukum surga. Pikiran ilahi yang kuat melintas. Kilatan pemahaman melintas di mata Zhang Fan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Terbangun oleh sapuan pikiran ilahinya, Sutong dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka dan diam-diam melihat perubahan yang belum selesai di hadapan mereka. Ketika mata mereka bertemu, cahaya matahari, bulan, dan bintang muncul, terbenam ke dalam tanah dan berubah menjadi permata. Ketika setetes air mata jatuh ke dalam cekungan, terbentuklah danau yang berkilauan. Ketika darah meresap ke dalam tanah, makhluk hidup pun lahir. Ketika keringat membasahi tanah, ia berubah menjadi sungai. Semua ini terjadi silih berganti. Seperti metabolisme alami, tidak ada rasa enggan sama sekali, dan dilakukan secara konsisten. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, raksasa guntur kuno itu benar-benar menghilang di depan semua orang. Hanya pegunungan, banyak sungai, tambang besar, hutan lebat, dan makhluk hidup yang tersisa. Penciptaan alam bagaikan suara surga, meresap ke dalam hati setiap orang. Bahkan ketika raksasa guntur kuno masih hidup, itu masih jauh dari mencapai tingkat yang begitu mendalam. Bahkan Zhang Fan pun terdiam beberapa saat ketika melihat pemandangan ini, seolah-olah dia masih tenggelam dalam pemahaman yang tidak dapat dijelaskan. Setelah waktu yang sangat lama, sebuah suara terkejut memasuki telinga semua orang. Itu adalah patua kesedihan besar yang telah berhenti mengomel pada suatu saat dan terkejut setelah mengamati dengan saksama pemandangan di hadapannya. Teman baik, ini adalah raksasa purba sungguhan. Suara tetua Dabai tiba-tiba menjadi serius, dan dia berseru, teman kecil Zhang, dari mana kamu mendapatkan orang besar ini? Dia penuh dengan harta karun. Menurut pemikirannya, yang mati di tangan Zhang Fan adalah makhluk hidup dengan garis keturunan raksasa, yang telah mengaktifkan garis keturunannya dan kembali ke leluhurnya untuk waktu yang singkat. Sekalipun kuat, itu tidak punya banyak arti. Sekarang setelah leluhur surgawi itu meninggal dan berubah menjadi segala sesuatu, dia segera menyadari bahwa pemikiran awalnya salah. Ini bukanlah garis keturunan raksasa. Itu jelas merupakan raksasa kuno asli yang telah menghilang dari dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata-katanya menarik semua orang kembali dari keadaan pemahaman yang tak terlukiskan itu. Orang pertama yang kembali sadar adalah Barbarian Bull, orang yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali, yang memiliki tunggangan besar sebagai tujuan tertingginya. Awalnya, tatapannya kosong, dan dia melirik tuannya, ingin mencoba. Namun sebelum dia bisa melangkah, dia gugup, takut mengganggu Zhang Fan. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia pindah ke sisi Sutong dan bertanya dengan suara rendah, Paman Tua, katakan padaku, apa yang terjadi? Tapi orang besar itu belum mati. Apakah dia ingin melawan tuanku lagi? Kamu harus meminta izin pada banteng tua ini. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, Menyu membusungkan dadanya dengan cara yang sangat alami dan berbicara dengan sangat keras, seolah-olah dia sangat takut kalau Zhang Fan, yang berada di dekatnya, tidak dapat mendengarnya, dan dia hampir menepuk dadanya dan berkata, lihat banteng tua ini. Dia benar-benar lupa penampilannya yang memalukan saat hampir jatuh ke tanah ketika raksasa petir purba itu memperlihatkan kekuatannya. Kamu, Sutong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menoleh dan mendapati bahu Zhang Fan berkedut, lalu tidak ada reaksi. Tampaknya kesetiaan Barbarian Bull sama sekali diabaikan, dan dia bahkan tidak perlu melihatnya. Dia tidak tahu bahwa Zhang Fan sudah lama kebal terhadap kebaikan orang ini. Jika beberapa tahun yang lalu, dia pasti sudah menamparkan wajah Barbarian Bull untuk membangunkannya. Bahkan Primoling, yang terbang ke bahu Zhang Fan, menoleh dan bahkan tidak menatapnya, seolah-olah dia malu dikaitkan dengannya. Orang tua, orang tua, katakan sesuatu. Seberapa tebal kulit Barbarian Bull, dia tidak merasa sedikitpun tidak nyaman karena usahanya disambut dengan dingin. Dia menusuk Sutong beberapa kali, dengan keinginan kuat untuk mendapatkan pengetahuan. He he, Sutong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia menunjuk ke pemandangan aneh di depannya dan berkata, Raksasa kuno, putra bumi, lahir dan dibesarkan oleh bumi. Ia tidak memiliki ayah atau ibu, dan merupakan kondensasi yin dan yang. Ketika ia lahir, ia lahir di bumi, dan ketika ia mati, ia kembali ke bumi. Seketika itu juga, ia bertepuk tangan sebagai tanda pujian, awalnya kukira kematian Raksasa Purba yang berubah menjadi gunung, hutan, dan sungai hingga melahirkan makhluk hidup adalah rumor yang tidak berdasar. Tak kusangka ternyata itu benar. Keajaiban alam memang tak terlukiskan dan tak terlukiskan. Sutong menjelaskan keraguan di hatinya kepada Banteng Barbar dalam beberapa kata, dan juga untuk menutupi keterkejutan sebelumnya. Bukan karena pengetahuan Sutong dangkal, tetapi adegan Raksasa Kuno berubah menjadi makhluk hidup setelah kematian benar-benar sangat langka, dan dia tidak bisa memikirkannya sejenak. Perkataannya bisa dianggap mengedipkan mata pada orang buta. Bagaimana mungkin Barbarian Bull peduli tentang ini? Setelah mendengarkan cukup lama, dia hanya mengucapkan satu kalimat, dengan kata lain. Orang besar itu sudah mati, dan tidak akan hidup kembali. Uh, Sutong menganggupkan kepalanya karena terkejut, lalu dia melihat pemandangan yang hampir membuatnya kehilangan nafas. Katakan lebih awal. Barbarian Bull berbalik dan pergi. Dia melambaikan telapak tangannya yang seukuran kipas daun katail, menimbulkan embusan angin, dan gumamannya memasuki telinga Sutong, sangat bertele-tele, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Benar-benar penyimpangan yang besar, mendengarkannya saja sudah membuat saya pusing. Sutong akhirnya berhasil mengatur nafasnya, dan hanya merasakan giginya gatel. Diam-diam dia mengumpat dalam hatinya, banteng Barbar itu, kalau bukan karena wajah teman kecil Sang, orang tua ini pasti sudah mengulitimu dan membuatmu menjadi drum, dan merebus dagingmu untuk dijadikan sup. Orang tua ini benar-benar marah sampai mati. Pada saat ini, banteng Barbar, yang dengan jelas menunjukkan empat kata, bakar jembatan setelah menyeberangi sungai, sedang berjalan. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menggigil, dan berseru dalam hatinya, aneh. Dia buru-buru bergegas ke sisi Zhang Fan, dan hendak menganggup dan membungkuk untuk menyanjungnya, tetapi dihentikan oleh Zhang Fan dengan lambayan tangannya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhang Fan peduli dengan barbarian bull, harta karun hidup ini? Sepasang matanya berkilau seperti permata, dan harta karun yang telah lama ia idam-idamkan, bagaikan batu yang muncul ke permukaan, perlahan-lahan muncul di matanya. Sahabat kecil, rencanamu sungguh bagus. Pantas saja kamu berani mengambil risiko untuk memikat ketiga makhluk tak berguna itu. Ternyata, kamu berhasil memikat lelaki besar ini. Ternyata, kamu tidak rugi sama sekali. Tetua Dabai dan Zhang Fan melihat ke tempat yang sama, ke benda yang sama, dan berseru kagum, dengan tatapan agak iri. Ia kemudian menambahkan, bahkan jika Lu Yu yang melihatnya, aku khawatir ia tidak akan melepaskannya, dan pasti akan mendapatkannya secepat mungkin. Lu Yu, dulunya adalah dewa bumi sejati, orang nomor satu di alam semesta, bukan dewa, tetapi eksistensi tirani yang melampaui dewa. Bahkan orang kuat yang tak tertandingi menginginkan hal ini, bagaimana mungkin itu bisa diremehkan. Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, dan menerima semua pujian dari Tetua Dabai. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menekannya dari jauh. Ledakan. Tiba-tiba angin bertiup, awan-awan pun bergulung-gulung, tiba-tiba muncul tak kasat mata, tumbuh subur di pegunungan yang terbentuk dari sisa-sisa jasad raksasa itu, dan semua penghalang pun lenyap, menampakkan wujud sebenarnya dari harta karun itu. Ah. Begitu mereka melihatnya, terdengar beberapa seruan, dan pada saat yang sama, Su Tong dan yang lainnya tiba-tiba mengerti apa sebenarnya yang dicari Zhang Fan. Di puncak pegunungan raksasa itu, bagaikan letusan gunung berapi, udara bening kekuningan dengan cahaya putih keluar dari tanah, dan mengembun menjadi pilar yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Raksasa kuno, esensi bawaan. Tiap-tiap makhluk hidup dilahirkan dengan hakikat, yang dipadatkan pada sumbernya, dan terkandung di dalamnya, itulah asal mula dari asal mula. Setetes esensi dapat menentukan kekuatan bawaan jiwa, serta pertumbuhan dan hilangnya tubuh fisik, dapat dikatakan sebagai yang paling penting. Dalam seni bela diri jalan iblis, tingkatan tertinggi adalah merampas hakikat asli makhluk hidup untuk tubuh sendiri, tingkatan kedua merampas jiwa, tingkatan ketiga merampas darah, dan selebihnya bahkan tidak layak disebut. Di antara mereka, esensi makhluk hidup juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan, setidaknya itu disukai oleh keberuntungan langit dan bumi. Tubuh Taois alami memiliki misteri yang mendalam, dan sedikit esensi masih belum dianggap bawaan. Kalau tidak, bukankah para raksasa jalur iblis yang membantai banyak orang demi hakikat akan mampu menekan sekte Tao dan menguasai alam semesta? Kenyataannya, hakikat sejati bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh makhluk hidup, entah itu manusia yang menguasai langit dan bumi, binatang iblis yang memiliki kekuatan sejati, atau bahkan garis keturunan binatang dewa kuno, itu mustahil. Bukan karena hal lain, tetapi karena itu tidak cukup. Hanya raksasa kuno yang dilahirkan dan dibesarkan oleh surga, tidak terkontaminasi oleh kipas kanatal, dan telah memurnikan nafas esensi ketingkat tertinggi di hutan belantara kuno, mampu mempertahankan esensi bawaan hingga hari ini. Melihat esensi bawaan yang melesat ke langit bagaikan letusan gunung berapi dan tidak menghilang, mata semua orang berbinar. Sungguh menghujat jika menggambarkan benda ini sebagai sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan dapat dikatakan sangat ajaib. Hanya kiabadi yang diambil dari alam liar kuno, digunakan untuk memurnikan esensi bawaan, dan diawetkan dalam tubuh raksasa kuno hingga hari ini, sudah merupakan harta yang tak tertandingi. Saat itu, sebagai dewa bumi sejati, dia hanya menyimpan sedikit saja. Zhang Fan hanya menggunakannya sekali, dan itu sudah habis. Jelas sekali betapa langkanya itu. Bagus, bagus, bagus. Hanya kiabadi ini saja yang membuat usaha kusepadan. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia. Bagi yang lain, kiabadi digunakan untuk menyempurnakan kekuatan spiritual dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai terobosan. Paling banter, itu dapat digunakan untuk mengaktifkan beberapa kekuatan magis yang mengguncang bumi. Tetapi bagi Zhang Fan, itu seratus kali lebih berguna. Tanpa kiabadi, tubuh dewa bumi sejati hanya dapat berperan sebagai perisai daging. Tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membunuh penguasa dao transformasi ilahi dan menekan ki mayat daois. Dulu, Zhang Fan harus menggunakan tubuh dewa bumi sejati untuk melawan seorang yang kuat. Mungkin sekarang biasa saja, tetapi dengan kultivasinya saat ini, dia dapat menggunakan kekuatan tubuh dewa bumi sejati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dulu? Dengan kiabadi di tangannya, Zhang Fan tidak diragukan lagi telah menambahkan kartu truf lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak senang menyerap? Di tengah tawa, Zhang Fan membentuk pedang dengan jarinya dan mengarahkannya dari jauh. Ki esensi bawaan yang seperti mercusuar tiba-tiba bergetar. Seperti angin musim semi, aura putih bersih dengan sedikit kecemerlangan diekstraksi dari ki esensi bawaan raksasa kuno. Seperti aliran air yang mengalir deras, aura itu bergulir kembali ke arahnya. Setelah beberapa saat, melihat kiabadi di jari pedang Zhang Fan yang seperti ikan hidup, semua orang, termasuk Sutong dan Mennyu, menelan ludah. Dahulu kala, tidak ada perbedaan antara dunia manusia dan dunia surgawi. Mungkin itu bukan masalah besar ketika ada banyak kiabadi. Raksasa petir kuno hanya menggunakannya untuk memurnikan ki esensi bawaannya. Setelah perubahan besar, bumi dan langit terpisah, dan tiga alam terbagi dengan jelas. Meskipun dapat dikatakan bahwa tidak ada kiabadi yang tersisa di dunia manusia, setelah bertahun-tahun dijarah oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, itu telah lama tersapu bersih. Saat ini, kiabadi di jari Zhang Fan mungkin unik di dunia manusia atau bahkan di dunia roh. Mungkin melampaui semua yang diperoleh bumi abadi dengan susah payah di masa lalu. Jika ki esensi bawaan dan kiabadi muncul di tempat lain, mereka pasti akan bubar dan bubar begitu muncul. Mereka akan sangat sulit dikumpulkan. Namun, di alam timur besar, mereka tidak dapat melarikan diri atau bubar. Saat mereka muncul, mereka langsung ditahan oleh kekuatan dunia alam timur besar dengan satu pikiran dari Zhang Fan. Begitu mereka melihat ki esensi bawaan mengembun seperti suar, semua orang mengerti bahwa Zhang Fan telah memperlakukannya sebagai milik eksklusifnya. Dia bertekad untuk mendapatkannya, selain menelan ludah, apalagi yang bisa mereka lakukan. Jika ada satu orang yang sedikit berbeda, itu adalah Tetua Dabai. Dia meliriki abadi di tangan Zhang Fan, lalu melengkungkan bibirnya dan mengalihkan pandangan, seolah-olah dia tidak peduli. Tetua Dabai sangat kuat. Meskipun ia terlahir sebagai roh artefak, ia tetaplah roh artefak di dunia abadi. Sesuatu seperti ki abadi jarang ada di dunia manusia, tetapi berlimpah di dunia abadi, jadi ia sama sekali tidak mempedulikannya. Namun, ki esensi bawaan berbeda. Teman muda, mari kita bicara. Tatapan Tetua Dabai beralih ke ki esensi bawaan, dan ekspresi acuh-ta'acuhnya segera menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi menyedihkan seperti ketika dia berbicara tentang tangan peri. Dia hampir meneteskan air liur. Lupakan. Zhang Fan berkata tanpa berpikir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tetua Dabai. Dia langsung menolak. Teman muda, jangan seperti ini. Mari kita bicara. Tetua Dabai tidak menyerah. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba terhenti di tengah kalimatnya, seolah-olah tenggorokannya dicekik. Kau kejam. Setelah sekian lama, akhirnya dia menghela nafas dan bergumam muram. Ternyata Zhang Fan bahkan tidak menyisakan celah untuknya, apalagi pintu. Bagaimana mungkin dia bisa memuntahkan hal baik yang sudah ada di tangannya. Dia sama sekali tidak berniat melibatkan diri dengan si Tua Duka Besar. Wus, wus, wus. Hembusan angin bertiup, dan kiesensi bawaan bagaikan awan dan naga, seolah mengalir ke mata laut. Seperti gunung, ia ditelan oleh Zhang Fan. 1225. Kau kejam. Kau kejam. Patua kesedihan besar memperhatikan dengan cemas saat Zhang Fan menelan saripati alami yang telah ditempa oleh raksasa petir purba selama bertahun-tahun sekaligus, dan dia langsung tampak seperti telah memakan seekor lalat. Ekspresi menyedihkan di wajahnya membeku dan ditutupi oleh ekspresi suram yang seperti awan gelap saat dia menundukkan kepalanya dengan sangat sedih dan bergumam. Aku sangat menyedihkan. Aku sangat sedih. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan prasasti ilahi keluarga Zee untuk menghentikan kekuatan ledakan raksasa petir primordial. Seberapa kuatkah itu? Sekarang dia menunjukkan ekspresi yang begitu naif dan polos, kontrasnya begitu mencolok sehingga Sutong dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum. Akan tetapi, saat ini, tetua Dabe hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Jika puluhan tahun yang lalu, saat Zhang Fan pertama kali memperoleh status keluarga Zee dan fisik dewa bumi sejati, kedua belah pihak hanya akan saling menguntungkan, dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Jika beberapa saat yang lalu, saat alam Grand Orient belum terbentuk, tetua Dabe pasti sudah mampu memainkan peranan besar dan bahkan menciptakan rintangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi keberhasilan Zhang Fan sampai batas tertentu. Namun, dia tidak melakukannya. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pohon Fusang, status keluarga Zee, kolam awan yang diletakkan di atasnya, dan prasasti ilahi keluarga Zee, yang merupakan harta karun utama status keluarga Zee, telah sepenuhnya menyatu menjadi satu. Seluruh tubuh telah menjadi tahap transformasi keilahian Zhang Fan, yang dikendalikan oleh pikiran Zhang Fan, dan hidup serta matinya hanya dalam sekejap mata. Terlepas dari sifatnya sebagai roh artefak, atau fakta bahwa roh itu telah menaruh terlalu banyak harapan pada Zhang Fan, Zhang Fan cukup berterima kasih atas bantuannya. Setelah melihat ini, dia tersenyum dan melangkah di depan prasasti ilahi keluarga Zee. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu tetua Dabe yang setengah tubuhnya terbuka, lalu menghiburnya sambil tersenyum, jangan khawatir, tetua Dabe. Apakah kamu ingat apa yang aku janjikan kepadamu di masa lalu? Apa yang kau janjikan? Lelaki tua di Dabe itu mengangkat kepalanya dengan air mata di matanya dan menatap Zhang Fan dengan tatapan kosong. Kemudian dia bereaksi dan berkata, Maksudmu, ada kegembiraan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Entah mengapa, hati Zhang Fan bergetar. Dia sudah meramalkan bahwa penatua Dabe akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas lagi. Mereka tidak bermaksud menyembunyikan pembicaraan mereka dari orang lain. Su Tong dan yang lainnya segera menajamkan telinga dan mendengarkan dengan saksama. Peri moling banteng barbar mungkin masih bodoh, tapi orang macam apa Su Tong itu? Dia sudah melihat akar dari lelaki tua Dabe dan kekuatannya yang mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan syarat yang digunakan Zhang Fan untuk ditukar dengan pengikutnya? Tanpa diduga, kata-kata gemetar dan gelisah dari patua kesedihan besar hampir menyebabkan daulor transformasi dewa yang telah menerobos belenggu itu hampir jatuh ke tanah. Peri, peri, tangan kecil. Mata tua-tua Dabe tidak kabur. Pandangan matanya yang penuh air mata secara ajaib menghilang. Matanya bersinar seolah-olah penuh dengan bintang yang berkelap-kelip. Eh, belum lagi Su Tong dan yang lainnya yang hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, bahkan dengan pemahaman Zhang Fan tentang penatua Dabe dan kultifasinya yang luar biasa, dia hampir tersedak air liurnya sendiri sejenak. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata, tidak. Ah, tetua Dabe menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bahkan suaranya terdengar lemah. Lalu apa itu? Zhang Fan sedikit kesal. Dia membuat cerita panjang menjadi pendek dan melontarkan dua kata. Alam Abadi Alam Abadi Seru Su Tong dan langsung bertanya. Alam Abadi Tetua Dabe tercengang. Pandangan menyedihkan yang tidak sedap dipandang mata itu memudar. Ia tampaknya telah jatuh ke dalam kenangan, dan temperamennya berubah drastis. Ini seperti harta karun ajaib abadi dengan roh yang tidak bisa dihancurkan. Su Tong menganggup diam-diam. Kemudian dia kembali memusatkan perhatiannya pada Zhang Fan, menunggunya melanjutkan. Apa itu Alam Abadi? Itu adalah istana abadi pengadilan surgawi di zaman purba. Kemudian, tempat itu mengumpulkan ki abadi dari langit dan bumi. Selama perubahan besar di zaman purba, tempat itu tiba-tiba terpisah dari dunia manusia. Tempat itu tidak lagi terhubung langsung dengan dunia manusia. Tempat itu hanya dapat dicapai dengan naik. Itu adalah tempat impian para kultifator abadi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Su Tong lahir di akhir zaman purba, dia belum pernah melihat kenaikan pangkat dalam hidupnya. Bahkan apa yang dia dengar sebagian besar adalah rumor palsu. Alam Abadi telah lama menjadi legenda. Bahkan sampai pada taraf di mana istilah, kenaikan, hampir menjadi istilah eksklusif untuk alam roh. Betapa menyedihkannya itu. Sekarang, dia benar-benar mendengar kata, Alam Abadi, dari Zhang Fan. Dia bukan orang yang akan berbicara tanpa berpikir. Mungkinkah dia benar-benar tahu jalan menuju alam abadi? Dalam pertemuan di gerbang surga, baik itu pohon fusang, tubuh leluhur surgawi raksasa petir abadi, atau formasi jiwa tiga leluhur surgawi, semuanya adalah harta paling berharga di dunia manusia. Mereka tidak dapat diperoleh tanpa keberuntungan dan keberuntungan besar. Tak satu pun dari hal-hal ini yang mengguncang ketenangan hati Sutong. Indra spiritual Zhang Fan telah lama dilatih menjadi sangat tajam. Jika Sutong memiliki pikiran yang mengganggu, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari tatapan Zhang Fan. Karena kemurniannya, dan karena ia mendapat manfaat dari berbagai pengaturannya di tahun-tahun awalnya, Zhang Fan memandangnya secara berbeda. Namun, ketika mendengar dua kata, alam abadi, bahkan mata Sutong pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bersinar dengan cahaya aneh. Tanpa sadar, ia melangkah beberapa langkah lebih dekat. Ya, itu adalah alam abadi. Zhang Fan tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia mengangguk acu-ta'acu dan menatap lelaki Tua Dabe dan berkata, Pak Tua Dabe, apakah kamu ingat bahwa aku pernah berjanji kepadamu bahwa suatu hari, jika aku bisa, aku pasti akan membiarkanmu kembali ke alam abadi sebagai hadiah atas bantuanmu. Yah, begitulah yang kau katakan. Orang Tua Dabe mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, apakah kau punya cara sekarang? Apakah kamu punya cukup kekuatan? Jarang sekali melihat lelaki Tua Dabe bersikap serius. Zhang Fan agak tidak terbiasa dengan hal itu. Tanpa sadar dia tertawa dan menjawab, aku punya sedikit petunjuk. Mengenai hal-hal spesifik, aku akan tahu beberapa petunjuk saat aku kembali ke sembilan wilayah di dunia manusia. Orang Tua Dabe, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Dengan kultifasiku saat ini, hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat melawanku. Jika aku memiliki kesempatan untuk pergi ke alam abadi yang legendaris dan melihat cara-cara para dewa, kultifasiku yang tekun tidak akan sia-sia. Semakin banyak dia berkata, semakin bersemangat Zhang Fan. Auranya melonjak seolah-olah dia bisa menembus langit dan naik kapan saja dan bertemu dengan seorang dewa. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, asap zaman kuno telah menghilang, dan zaman kuno telah menjadi legenda. Tahap Yuanying dari sembilan wilayah dipuja, dan pengaruh alam abadi menurun dari hari ke hari. Saat ini, para kultifator kurang lebih meragukan keberadaan alam abadi. Akan tetapi, ini tidak termasuk Zhang Fan. Di masa lampau, di dunia bawah tanah, di alam labu, meskipun dia tidak melihat satupun dewa dengan mata kepalanya sendiri, namun itu sudah cukup membuktikan bahwa alam dewa itu memang ada, dan legenda itu tidak salah. Mungkin, kuali perunggu, misteri kaisar iblis gagak emas, dan bahkan mengapa aku datang ke dunia ini, mungkin bisa mendapatkan jawabannya di sana. Apa yang dikatakan Zhang Fan tidaklah salah. Dia memang memiliki gagasan tertentu tentang keberadaan alam abadi dan cara menemukannya, tetapi pada akhirnya, dia tetap harus bergantung pada alam abadi. Entah sudah berapa tahun yang lalu, saat pertama kali mendengar tetuaku menyebutkan asal-usul alam abadi, dia merasa ragu-ragu, seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu. Seiring dengan perkembangan kultifasinya, kondisi pikirannya pun semakin sempurna, dan pikirannya pun semakin jernih. Semakin banyak ia berpikir, semakin banyak pula yang akan ia peroleh. Sebelumnya dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia tidak mau menjadi semut yang berusaha menggoyang pohon, telur yang menghantam batu. Sekarang, segalanya sangat berbeda. Dalam hal kultifasi semata, Zhang Fan baru saja menstabilkan alam transformasi ilahi, yang mana tidak ada apa-apanya di antara para dewa roh di alam abadi, apalagi para raja daemon raksasa yang hanya bertahan hidup dari zaman kuno. Namun, sejak zaman kuno, di arena hidup dan mati, apakah ada kultifasi murni untuk menentukan kemenangan atau kekalahan? Jika memang begitu, apa gunanya bertarung? Semua orang memamerkan kultifasi mereka, dan yang lemah bunuh diri. Mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah, membunuh orang-orang di atas level mereka. Sejak dia menginjakan kaki di dunia kultifator, dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Sekarang, dia mendapat dukungan dari alam transformasi ilahi yang belum pernah ada sebelumnya, alam Green Orient, dan dia telah mencapai alam transformasi ilahi dan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dari berbagai kemampuan hebat. Bahkan jika yang terkuat dari alam abadi ada di depannya, dia tidak takut untuk bertarung. Zhang Fan punya modal untuk melakukannya. Oke, pulanglah, pulanglah. Dunia orang abadi adalah rumahku, Dabey. Tetua Dabey melompat keluar dari tablet keluarga Zipusat, dan kata-kata meluncur keluar dari mulutnya seperti senapan mesin. Dia tidak terdengar seperti monster berusia 10 ribu tahun, tetapi lebih seperti anak yang rindu kampung halaman. Roh artefak tetaplah roh artefak. Tidak peduli seberapa miripnya dengan manusia, dalam beberapa hal roh itu akan selalu berbeda dari manusia. Atau lebih tepatnya, lebih seperti manusia, daripada manusia. Manusia, di sini mengacu pada manusia murni. Jika itu adalah seorang ahli manusia yang telah berkultivasi selama 10 ribu tahun, dia pasti tidak akan memiliki pikiran kekanak-kanakan seperti itu. Bagi manusia biasa, kembali ke asal mereka bukanlah hal yang luar biasa. Zhang Fan dan Sutong kebingungan, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu, manusia. Oi, oi, oi. Sahabat kecilku, kau bisa mencerna nafas saripati itu saat kau punya waktu. Jangan terkurung di tempat terkutuk ini selama 180 tahun lagi. Kau akan membuatku, Dabai, sengsara. Saya sudah sengsara. Menjelang akhir, Penatua Dabai tampak menangis lagi. Ya, saatnya untuk kembali. Zhang Fan kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Esensi bawaan dapat digunakan dalam banyak cara, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari secara menyeluruh dalam waktu singkat. Hanya masalah waktu sebelum dapat digunakan. Tapi hal yang paling penting sekarang adalah pulang. Pulanglah. Sutong terdiam, dan dia benar-benar merasakan kerinduan. Di masa lalu, dia bersembunyi di dunia bawah tanah para kultifator, dan kemudian dia pergi ke Yunzong, dan terperangkap di Cloud Abyss hingga hari ini. Sejujurnya, dari akhir dunia para kultifator setelah zaman kuno hingga kemakmuran para kultifator di sembilan prefektur, seluruh periode waktu yang panjang itu juga merupakan waktu ketika Sutong meninggalkan kampung halamannya. Pulang. Dalam benak Zhang Fan, wajah-wajah tiba-tiba muncul satu demi satu. Wajah-wajah itu sekilas, penuh arti, dan jelas seolah-olah berada tepat di depannya. Kakek. Si Ruo. Naga kecil. Yu Yu. Itu adalah kekerabatan. Itu adalah cinta. Ku Tao Kulao. Naga lilin Zhu Jiusiao. Grandmaster Feng Jiuling. Itu rasa hormat. Itu kekaguman. Itulah gambaran yang tersimpan dalam ingatannya. Ketika pikiran Zhang Fan kembali, pikiran-pikiran itu tampak bereaksi dan menjadi aktif satu per satu. Pulang. Untuk sesaat, tidak tahu apakah karena pengaruh tetua Dabei atau karena ia memiliki perasaan seperti itu, keinginan untuk kembali tidak dapat lagi ditekan, dan keinginan itu muncul dari lubuk jiwanya. Begitu dia berkata demikian, Zhang Fan melangkah maju, dan dimanapun kakinya mendarat, dunia pun berubah. 1226. Ayo pulang. Begitu dia mengatakan ini, dia melangkah maju, dan dalam sekejap, dunia berubah. Grand Orient Realm yang sebelumnya mampu bertahan dari pertempuran dahsyat dan tak terluka, langsung runtuh hanya dengan satu langkah. Dunia ini bagaikan taman hutan, dan pohon mulberry yang berakar di tanah. Ini adalah penampakan asli dari Grand Orient Realm. Dalam sekejap, esensi Grand Orient Realm berubah menjadi api emas dan terbang ke tengah alis Zhang Fan, berubah menjadi gambar seekor gagak emas yang tengah melebarkan sayapnya. Pada saat ini, semua yang dilihatnya dan semua yang dirasakannya berbeda dari sebelumnya. Bumi berubah menjadi ketiadaan, dan langit berubah menjadi asap dan awan. Semua orang merasa seolah-olah mereka jatuh dari langit tertinggi, melewati lapisan awan. Perubahan di hadapan mereka tak terlukiskan. Alam timur besar, alam rahasia gerbang langit, alam awan. Seperti matahari di langit, kiamat dunia, perubahan awan, segalanya bagaikan gambar tetap yang berkelebat dalam pikiran setiap orang. Kekuatan besar menyelimuti semua orang, dan semua rintangan berubah menjadi ketiadaan. Tidak diketahui apakah langit dan bumi telah menyerah dan mundur di bawah kekuatan dahsyat ini, atau apakah semua orang telah tersebar menjadi partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan melewati segalanya. Tidak ada yang punya pikiran ekstra untuk memikirkannya. Kecuali Zhang Fan, semua orang merasa seolah-olah mereka tiba-tiba kembali dari padang pasir dan kembali ke sungai-sungai musim semi dan perairan hijau jiangnan. Untuk sesaat, mata mereka tidak bisa melihat cukup, dan pikiran mereka tenggelam lebih dalam. Ledakan Disertai suara gemuruh keras, pilar cahaya menembus langit dan bumi, menghubungkan alam rahasia gerbang langit, alam awan, dan bahkan sembilan prefektur dunia manusia menjadi satu. Tidak diketahui apakah sepuluh ribu tahun telah berlalu dengan sia-sia, atau seratus tahun telah berlalu dalam sekejap. Di bawah bimbingan kehendak ilahi Zhang Fan yang tirani, dunia yang dikenalnya dari sembilan prefektur memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Prefektur Kin, Pegunungan Seratus Ribu, Tebing Guntur 50 tahun yang lalu, Zhang Fan melangkah ke dalam kehampaan dan melewati awan. 50 tahun kemudian, dengan roh primordial sukses besar dan dukungan tertinggi, dia masih kembali ke tempat ini. Di kedalaman kehampaan yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang, di bawah halangan penghalang spasial yang bahkan tak bisa ditembus oleh indera ilahi, alam awan bagaikan pasir di sungai Gangga, hanyut jauh ke kejauhan. Mereka bahkan lebih tidak penting daripada bintang-bintang di langit, dan bahkan lebih jauh. Segala sesuatu yang terjadi di alam awan, tokoh-tokoh terkemuka, Yunheyao, Yunhua, Wu Lian. Semuanya akan lenyap bersama angin bersama alam awan, dunia yang perlahan-lahan bergerak menuju kepunahan. Sejak saat itu, mereka hanya akan ada dalam ingatan semua orang. Begitu kembali ke dunia manusia, lengan baju Zhang Fan sedikit gemetar. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Selamat tinggal, alam awan. Dunia manusia, sembilan prefektur, Sutongku telah kembali. Begitu dia kembali ke sembilan prefektur, meski dia berada di tanah tandus seperti pegunungan segudang besar dan istana leluhur sepuluh ribu iblis, Sutong tetap tidak bisa menahan desahan kesedihan. Jika hati seorang pengembara harus dipisahkan selama sepuluh ribu tahun, bahkan Zhang Fan, yang memiliki banyak kekhawatiran di sembilan wilayah, tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan Sutong ketika ia dipaksa meninggalkan sembilan wilayah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan Seperti seekor burung pipit emas yang mengembangkan sayapnya, membawa gunung besar melintasi sembilan wilayah dan melemparkannya ke laut, ia menciptakan gelombang dahsyat dan menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Sumber suara ini adalah gelombang udara yang tiba-tiba menyebar, seolah-olah badai telah lewat. Tidak diketahui berapa banyak pohon di pegunungan Grand Myriad yang hancur, dan berapa banyak makhluk yang membungkuh. Sumber gelombang udara ini hanyalah beberapa sosok biasa, Zhang Fan dan yang lainnya, yang datang melalui udara. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Yang terlemah di antara mereka adalah seorang master taois dari tahap Yuanying yang dapat mendominasi sembilan wilayah. Ditambah dengan Zhang Fan dan Sutong, dua master taois tahap dewa, kekuatan mereka belum terkendali. Itu seperti batu yang mengaduk ribuan riak. Semua energi vital langit dan bumi dalam radius ribuan mil berkumpul dan menyembah mereka. Kekuatan yang dahsyat, momentum yang dahsyat. Dalam radius ratusan mil, selama seseorang memiliki sedikit basis kultivasi, siapa yang tidak tahu bahwa sosok yang kuat telah tiba. Seketika, mereka panik atau melarikan diri dengan panik. Seperti seekor harimau yang mengaum di pegunungan, semua binatang buas mundur. Terletak di kedalaman pegunungan Grand Myriad dan diperintah oleh pengadilan leluhur 10.000 iblis selama bertahun-tahun, tempat ini awalnya merupakan surga bagi para iblis dan binatang buas. Setelah pertempuran 50 tahun yang lalu, mereka melarikan diri atau binasa. Setelah 50 tahun pemulihan, sekte besar seperti sekte karakteristik Dharma tidak terlalu berminat pada tempat ini, dan ada tanda-tanda kebangkitan. Namun, begitu Zhang Fan dan yang lainnya muncul, kejadian 50 tahun yang lalu hampir terulang kembali. Puluhan ribu iblis mundur, tidak berani bertarung atau bahkan berhadapan langsung. Seekor burung yang ketakutan oleh bunyi busur tidak dapat bertarung melawan musuh yang kuat. Bekas pengadilan leluhur 10.000 setan, pegunungan segudang besar yang terlarang bagi manusia, tidak sesuai dengan namanya. Hai! Tepat pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin dekat dan dekat, dan terbang di atas. Melawan arus dan berhadapan langsung dengan musuh adalah langkah yang paling menarik perhatian. Dalam sepersekian detik, bahkan para iblis yang hidup dalam ketakutan seperti anjing liar pun memusatkan perhatian mereka pada pemilik suara itu. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa tahun? Bagaimana kamu bisa mencapai tahap dewa? Sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan. Dalam suara serak itu, terdengar suara logam yang beradu. Suara yang sangat tidak menyenangkan yang tidak terdengar seperti suara manusia memasuki telinga semua orang. Sutong dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi tegas dan diam-diam bersikap waspada. Seseorang yang berani muncul saat kekuatan semua orang sedang di puncaknya dan mengetahui identitas Zhang Fan, pastilah bukan orang yang mudah untuk dihadapi, tidak peduli bagaimana pendapat mereka. Terutama Sutong, dia tidak menyangka bahwa selain Zhang Fan, ternyata ada orang sekuat itu di dunia manusia. Yang berbeda dari mereka adalah ketika suara itu datang, ekspresi Zhang Fan hanya berubah sedikit sebelum dia menjadi tenang, seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali dan telah menduganya. Saat suara itu terdengar, aura yang sangat ganas dan dingin langsung menyelimuti seluruh dunia. Awalnya musim panas yang terik, tetapi sekarang sedingin musim dingin. Sebelum suara itu menghilang, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya keemasan melompati pohon-pohon tumbang dan muncul di hadapan semua orang. Itu benar-benar kamu. Zhang Fan tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke tanah dengan santai. Dia berkata, Kita sudah lama tidak bertemu, bagaimana kita bisa mengobrol tanpa teh atau anggur. Silakan duduk. Kekuatan dharmanya telah mencapai alam yang tak terbayangkan setelah transformasi roh primordialnya. Hanya dengan gerakan jarinya, tidak ada aura sama sekali, tetapi penampakan tanah di bawah kaki semua orang berubah drastis. Dia menunjuk tanah dan mengubahnya menjadi baja. Tanah hitam yang awalnya tertutup lapisan humus mengeras menjadi baja hanya dengan satu ujung jarinya. Itu seperti batu hijau yang diinjak tanpa jejak. Setelah transformasi, beberapa pohon yang patah berubah menjadi sebuah meja. Ada aroma cendana di atasnya, dan warna catnya sederhana dan tanpa hiasan. Ada sedikit warna pasta, seolah-olah terbuat dari peralatan berkualitas tinggi milik keluarga kaya. Di sebelah meja, tiba-tiba muncul sebuah bantal berwarna-warni. Bantal itu terbentuk dari udara tipis oleh kilangit dan bumi yang terkumpul. Lebih jauh lagi, masing-masing bantal itu sesuai dengan jalur energi transendensi orang-orang. Misalnya, bantal di depan orang yang datang berwarna hitam pekat dengan sedikit cahaya kemasan. Itu adalah manifestasi dari Yin Extreme yang melahirkan Yang. Setiap gerakan itu merupakan kemampuan ilahi atau teknik sihir yang kuat, tetapi Zhang Fan mampu mengeluarkannya hanya dengan satu jentikan jarinya. Itu sangat mudah baginya. Tanpa disadari, Zhang Fan telah mencapai puncak yang bahkan tidak berani ia impikan saat ia memulai jalan keabadian saat ia masih muda. Dia melangkah maju perlahan dan melambaikan lengan bajunya di kehampaan. Aroma berbagai buah spiritual, anggur spiritual yang lembut, dan teh yang pekat membuat sekelilingnya tampak seperti negeri dongeng. Duduk di futon merah kemasannya, Zhang Fan tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Ia berkata, Senior Siki, 50 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sikapmu bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku sangat senang. Tolong. Sambil berkata demikian, dia mengambil teh harum di atas meja dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia tampak sangat riang, seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah raksasa kuno, orang yang garang, tetapi seorang teman baik. Zhang Fan, sungguh kesempatan yang luar biasa yang kamu miliki. Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam waktu 50 tahun yang singkat, kamu telah membentuk roh primordial dan memadatkan ketergantunganmu. Bahkan aku tidak dapat melihat kultifasimu. Belum lagi aku, bahkan semua kultifator kuat yang pernah kulihat dalam hidupku tidak dapat dibandingkan denganmu. Pada titik ini, orang tua ini yakin. Namun, Taoise Siki tersenyum. Wajahnya yang seperti monyet tampak lebih garang di balik senyumnya. Aku tidak suka penampilanmu yang palsu. Taoise Siki. Sutong berteriak kaget. Dia akhirnya mengenali identitas ahli yang memancarkan aura yang tidak bisa dibedakan ini. Taoise Korski itu pernah menjadi penguasa suatu wilayah di wilayah Kin pada era kuno. Seberapa ganas dan perkasa dia. Bahkan para kultifator era saat ini akan dapat merasakan kejayaannya dari catatan kuno, apalagi seorang kultifator seperti Sutong yang hidup tidak jauh dari bencana besar era kuno. Awalnya, dia tidak berani mempercayainya. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya dan wajahnya berangsur-angsur dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bertubuh pendek dan berwajah seperti monyet. Bulunya berwarna emas dan dia memakai mahkota monyet. Kecuali delapan belas mayat emas yang mengerikan, dia tampak persis seperti Taoise legendaris Siki. Belum lagi keterkejutan Sutong saat tiba-tiba melihat raksasa kuno seperti itu, Taoise Siki hanya meliriknya dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan tidak menganggapnya serius. Dia duduk di futon dengan sikap mencolok. Pendeta Taoise Siki memang orang yang menepati kata-kata dan perbuatannya. Meskipun ia mengejek Zhang Fan, tangannya tidak berhenti bergerak. Ia langsung mengambil beberapa buah persik besar dari meja dan mengunyahnya. Setelah beberapa saat, hanya beberapa biji persik yang tersisa di tanah. Penampilan yang tidak terkendali dan tidak terkendali seperti itu, jika dilakukan oleh para ahli yang serius dan hikmat, akan menjadi kehilangan muka dan martabat. Namun, ketika dilakukan oleh Taoise Siki, itu tidak bisa lebih alami. Seolah-olah jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dapat menunjukkan sifat aslinya. Setelah menggigit buah persik itu, dia menyekannya dengan lengan bajunya dan mendengus dengan nada meremehkan. Zhang kecil, 50 tahun yang lalu, aku baru saja keluar dari masalah. Aku dalam kesulitan yang mengerikan. Kau masih mengatakan kepadaku bahwa keadaanku lebih baik daripada sebelumnya. Jika masih sama saja, untuk apa aku datang ke sini? Lebih baik aku belajar dari tikus-tikus pengecut itu dan pergi sejauh mungkin. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Saat berbicara, Taoise Siki memutar bola matanya yang berbentuk segitiga. Aura yang ganas muncul, tetapi tidak mengarah ke Zhang Fan dan yang lainnya. Sebaliknya, aura itu tiba-tiba menyebar, seperti sapu besar yang menyapu. Dor, dor, dor. Ah! Kemana pun aura ganas itu lewat, sosok manusia menjerit dan terlempar. Mereka yang sedikit lebih baik memuntahkan darah dan vitalitas mereka terluka, sementara mereka yang sedikit tidak beruntung langsung memutar mata dan menendang. Mahluk-mahluk roh ini sudah melarikan diri, tetapi karena mereka tertarik oleh aura yang dilepaskan oleh Taoise Siki dengan cara yang provokatif, mereka mengintai kembali untuk menonton. Mereka mungkin ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Ketika dua harimau bertarung, salah satu pasti akan terluka. Kemudian, mereka akan menjadi nelayan yang menuai keuntungan. Bagaimana tindakan mereka bisa disembunyikan dari mata Zhang Fan dan yang lainnya. Mereka tidak menanganinya karena mereka tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah Taoise Siki melakukannya untuk mereka, mereka tentu saja tidak keberatan. Mahluk-mahluk roh yang telah mengamati situasi dari jauh segera tidak berani untuk melihat lagi. Mereka dengan cepat melarikan diri jauh, tidak berani untuk melihat ke belakang. Hahaha. Sekelompok tikus, apakah kalian pikir kalian layak melihat metodeku? Taoise Siki tertawa terbahak-bahak. Saat dia melepaskan auranya, seolah-olah ada gunung mayat dan lautan darah. Ini adalah hasil dari kehidupan mahluk yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan sihir, tetapi lebih kuat dari sihir. Anak Zhang Fan, tawa itu tiba-tiba berhenti. Taoise Siki mendorong meja, berdiri dan berkata, apakah kamu masih ingat pertempuran 50 tahun yang lalu? 1227. Pertempuran 50 tahun lalu. Zhang Fan tidak bergerak. Dia duduk di atas bantal dan tersenyum, aku tidak akan melupakannya bahkan seharipun. 50 tahun yang lalu, ia meraih kesempatan untuk menjadi seorang kultifator transformasi ilahi, tetapi ia dikejar oleh para kultifator transformasi ilahi dari dunia abadi roh. Yang menghadapinya adalah raksasa kuno seperti Kimayat. Situasinya sangat berbahaya. Dalam situasi itu, Zhang Fan menggunakan kartu truf yang telah lama disembunyikannya. Dia menggunakan Ki Abadi untuk mengaktifkan tubuh abadi bumi sejatinya. Dia tidak hanya membunuh para kultifator transformasi ilahi, tetapi dia juga menghalangi Kimayat. Dia mengatur pertempuran 50 tahun dan memiliki kesempatan untuk bernapas. Kini, 50 tahun telah berlalu dengan cepat. Meskipun Korsky telah memulihkan kekuatannya, dan bahkan telah memperoleh banyak manfaat dari penindasan guntur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya bahkan lebih kuat daripada saat ia berada di puncaknya, Zhang Fan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia telah terlahir kembali. Jika tidak demikian, mengapa Dois Korsky membuang-buang waktu berbicara dengannya, dan dia juga tidak mau duduk dan minum bersamanya? Seperti yang dia katakan, orang rendahan seperti itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengamati metodenya, apalagi hal lainnya. Kesombongan pendeta mayat Ki terlihat jelas, tanpa ditutup-tutupi. Itu tidak membuat orang merasa jijik, sebaliknya, itu wajar saja. Belum lagi penampilannya, dia memang memiliki sikap seperti raksasa kuno. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, dia perlahan mengangkat teh di atas meja. Dia tampak benar-benar tenggelam dalam aroma teh, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Mata Korsky terbuka lebar. Baju zirah emasnya bersinar terang. Sepertinya seluruh tubuhnya bergetar, dan dia bisa meledak dengan serangan yang mengguncang bumi kapan saja. Kedua belah pihak terdiam, Su Tong menarik meniw dengan satu tangan dan perimoling dengan tangan lainnya, lalu perlahan mundur, meninggalkan tempat yang suasananya mulai menegangkan itu. Su Tong juga merupakan seorang kultifator transformasi ilahi, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia telah menembus penghalang mentalnya dan tidak dianggap lemah di antara para kultifator transformasi ilahi, dibandingkan dengan Daoiz Korsky yang merupakan seorang raksasa kuno, dia masih jauh dari cukup. Bahkan dia tidak bisa campur tangan, apalagi meniw dan perimoling. Baik Zhang Fan maupun Korsky tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap mundurnya mereka, seolah-olah mereka bahkan tidak menyadarinya. Faktanya, memang begitu. Pada saat ini, kedua ahli yang tak tertandingi dari era yang berbeda ini hanya saling menatap. Keduanya tampak terbungkus dalam aliran udara yang membawa ribuan kilogram pasir saat mereka maju dan mundur, melakukan konfrontasi yang tak terlihat. Kedua belah pihak terdiam sejenak. Setelah waktu yang tidak diketahui, mungkin hanya sekejap, mungkin sudah beberapa hari. Sama seperti Su Tong dan yang lainnya, meskipun mereka jauh, masih merasa seperti tercekik, tawa yang memekakan telinga tiba-tiba memecah keheningan. Hahaha, hahaha. Bersamaan dengan gelak tawa itu, terdengarlah pula suara-suara yang tak terhitung banyaknya, bagaikan sobekan sutra, saling bertabrakan dan meledak. Robek. Aliran udara antara Zhang Fan dan Korski langsung terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai aliran udara seperti bilah tajam, jatuh di batang pohon, jatuh ke tanah, menghantam bebatuan, meninggalkan jurang yang dalam. Seolah-olah dalam konfrontasi diam ini, semua aliran udara ini mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Tawa unik ini tidak diragukan lagi adalah ciri khas Korski. Mendengarnya, ekspresi Sutong, Perimoling dan yang lainnya langsung berubah. Mungkinkah? Pertarungan antara Zhang Fan dan Korski sudah di luar pemahaman mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun, dan mereka tidak tahu siapa yang lebih unggul, apalagi siapa yang akan menang. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut mendengar tawa Korski? Di bawah tatapan mereka, Zhang Fan tampak persis sama seperti sebelumnya. Dia tetap tenang dan riang seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka, dan dia hanya bersulang untuk secangkir teh bagi seorang teman baik yang sudah lama tidak ditemuinya. Ledakan. Suara yang sangat pelan terdengar begitu jelas di saat hening ini. Itu adalah Zhang Fan yang meletakkan cangkir teh yang baru saja diminumnya dan mengetukkannya ke meja. Tindakannya meminum teh itu tampaknya telah berlangsung seumur hidup. Kalau bukan karena fakta bahwa semua orang di tempat kejadian adalah seorang kultifator yang kuat, mereka mungkin tidak akan dapat memahaminya, dan hanya akan berpikir bahwa dia hanya minum secangkir teh. Suara yang sangat pelan ini seperti sebuah sinyal. Zhang Fan dan Korski mengangkat kepala mereka bersamaan, saling memandang dan tersenyum. Elder Korski, kekuatanmu masih sama seperti sebelumnya. Zhang Fan tersenyum tipis dan memuji dengan tulus. Anak baik, tidak ada matahari atau bulan di dunia kultifasi. Korski bahkan tidak tahu bahwa pahlawan seperti itu telah muncul di dunia ini. Korski memuji, Anak Zhang, jika kamu lahir di zaman kuno, kamu pasti akan mendapat tempat di antara semua kultifator yang kuat. Semua raja makhluk roh, semua pemimpin itu, mereka harus memberimu kesempatan. Pujian dari kimayat ini sangat tinggi, dan datang dari seorang kultifator kuat yang sudah menjadi penguasa di zaman kuno. Oleh karena itu, pujian ini sangat berbobot. Mendengar ini, Su Tong dan yang lainnya langsung gembira. Mereka menghela nafas panjang dan berkata, tidak bertarung lagi. Itu bagus, itu bagus. Korski begitu ganas dan kuat. Bahkan jika dia tidak menyerang mereka, dia tetap memberi mereka tekanan besar. Wajar saja jika mereka tidak harus menghadapinya. Ketika memikirkan hal ini, Su Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhang Fan dengan kagum. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah bertarung langsung melawan Daoiz Korski. Orang dapat membayangkan tekanan yang dihadapinya, tetapi dia mampu tetap tenang. Seberapa dahsyatkah basis kultifasinya? Pada saat ini, Su Tong tidak percaya bahwa belum lama ini, dia telah menyaksikan Zhang Fan mencapai kesuksesan besar dengan matanya sendiri. Dia benar-benar telah menstabilkan dirinya di tingkat transformasi ilahi. Bagaimana ini bisa menjadi transformasi ilahi yang baru? Siapa yang pernah mendengar tentang transformasi ilahi baru yang dapat melawan Kim Ayat, seorang kultifator kuat dari zaman kuno? Tuanku, Anda menyanjung saya. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, menyapu meja, futon, buah-buahan, anggur, dan semua yang ada di atas meja hingga bersih. Di lapangan, Zhang Fan dan Korski duduk berhadapan. Tidak ada lagi penghalang di antara mereka. Tidak bagus. Su Tong awalnya terkejut, lalu raut wajahnya berubah. Melihat situasi ini, ini bukanlah situasi di mana mereka bisa minum dan mengobrol dengan riang. Jelas bahwa mereka akan bertarung tanpa busana. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pikirannya sebelumnya salah besar. Mereka berdua mungkin sangat menghargai satu sama lain, tetapi mereka jelas tidak ingin berhenti. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Aku, Korski, tidak pernah berbohong atau menipu orang lain seumur hidupku. Aku tidak akan pernah menyanjung pemuda sepertimu. Nada bicara Korski kembali menjadi sangat arogan. Dia arogan tetapi tidak menyebalkan, karena dia berhak melakukannya. Sangat bagus. Zhang Fan tidak marah. Dia hanya tampak sedikit serius dan berkata dengan suara yang dalam, pada hari yang baik ini, aku baru saja membentuk roh primordialku. Untuk dapat berdiskusi dengan seorang kultifator yang kuat sepertimu, tuanku, bukankah itu suatu berkah? Silakan. Ledakan. Kata, tolong, bagaikan badai yang lebih dari seratus kali lebih kuat dari sebelumnya di lautan yang baru saja tenang. Dalam jarak seribu mil, semuanya tertutup oleh tekanan yang tak terlihat. Semuanya membeku dan berhenti, menunggu datangnya badai. Bagus, bagus, bagus. Korski tertawa panjang. Dia tidak peduli dengan kekacauan di tanah dan hanya duduk. Dia meletakkan tangannya di lutut dan berkata dengan bangga, kau ingin duduk dan berdiskusi tentang Dao? Hari ini saya akan berdiskusi dengan Anda. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika langit dan bumi meredup. Awan gelap yang pekat tampaknya telah dikejutkan oleh atmosfer yang berat di langit dan bumi, dan mereka menutupi langit saat mereka mendekat, menutupi seluruh langit. Seolah-olah seseorang sedang memegang tas besar dan mengumpulkan langit. Wuss. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi bendera. Bagus. Berbeda dengan ekspresi terkejut Sutong dan yang lainnya, wajah tenang Sang Fan tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Itulah kegembiraan melihat mangsa. Dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini selama bertahun-tahun. Korski adalah musuh terkuat yang dapat ia lawan setelah roh primordialnya mencapai level tertinggi. Sebelumnya, baik tiga dewa maupun raksasa guntur kuno tidak dapat dibandingkan dengan Korski. Ini bukan hanya masalah kekuatan. Leluhur ketiga dewa mungkin sangat kuat di masa lalu, tetapi roh mereka telah diambil dan mereka telah diasingkan ke dunia awan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roh mereka telah lama habis. Mereka mungkin lebih kuat dari sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak lagi mengancam seperti sebelumnya. Raksasa guntur kuno itu tidak pernah benar-benar terbangun dari awal hingga akhir. Dia hanya memiliki cangkang, tetapi dia bukanlah putra bumi, yang telah berperang melawan surga dewa iblis di zaman dahulu. Ki Mayat berbeda. 50 tahun yang lalu, Ki Mayat adalah jenis yang sama dengan leluhur raksasa guntur kuno. Setelah 50 tahun pemulihan dan mencerna apa yang telah dipelajarinya, dia sekarang berada dalam kondisi puncaknya, bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncak kekuatannya. Inilah lawan yang paling dinantikan Zhang Fan saat ini. Awan gelap yang menutupi matahari dan spanduk yang berkibar hanyalah pembuka. Zhang Fan sangat menyadari hal ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan menyentuh bagian tengah alisnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menjentikan dan menekan ke bawah ke arah tanah di antara mereka. Dia berteriak, Orang macam apa Tuan Dao itu? Mengapa kamu begitu picik dan bersembunyi? Membosankan sekali. Sebelum dia selesai berbicara, dua sinar cahaya kemasan meledak keluar, seperti dua matahari merah bersinar terang. Salah satunya adalah gambar Golden Crow yang dibentuk oleh Grand Orient Realm di antara kedua alis Zhang Fan. Tiba-tiba menjadi hidup dan sedikit melebarkan sayapnya. Cahaya matahari mengembun menjadi matahari dan menggantung di belakang kepala Zhang Fan. Ia melepaskan jutaan sinar cahaya kemasan dan langsung menembus awan gelap yang menutupi langit. Menyingkirkan awan dan melihat matahari itu seperti ini. Yang kedua adalah telapak tangan yang dibalik dan ditekan Zhang Fan. Saat telapak tangannya menekan ke bawah, seluruh tanah bergetar. Seolah-olah telapak tangannya memegang matahari merah yang cemerlang. Cahaya kemasan dan api dengan aura yang merusak melonjak ke tanah. Mengaum. Raungan marah datang dari dunia bawah, melewati bumi dan mencapai dunia manusia. Raungan itu awalnya terdengar seperti suara tunggal, tetapi terdengar seperti aliran deras suara yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul, mengguncang jiwa seseorang. Bahkan jika seseorang menutup mata dan telinganya, mereka tidak dapat menghentikan pemandangan mengerikan bumi yang berputar dan mayat-mayat yang menjungkir balikan langit agar tidak muncul dalam pikiran mereka. Ini. Adegan dalam benaknya sangat jelas, bahkan lebih jelas daripada apa yang dapat dilihatnya dengan matanya. Terlepas dari apakah itu Sutong? yang sudah menduganya, atau si banteng Barbar Moling yang bodoh, mereka semua segera mengenali apa itu. Delapan belas mayat emas, jungkir balikkan langit sepenuhnya. Pada zaman dahulu, delapan belas mayat emas telah mengejutkan banyak orang dan memungkinkan Daoiskorski memonopoli tanah sebuah provinsi. Dengan tubuhnya sendiri, ia mencapai prestasi besar yang hanya dapat dicapai oleh sekte karakteristik Dharma. Delapan belas mayat emas muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya dalam kondisi puncak mereka. Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu, delapan belas mayat emas saat ini sangat berbeda. Tanpa disadari, mereka telah mengintai di bawah tanah di bawah kaki semua orang. Bahkan Sutong, seorang penguasa daois dari alam transformasi ilahi, tidak memperhatikan mereka. Hanya Zhang Fan yang merasakannya dan memaksa mereka keluar dengan telapak tangan. Seberapa mengerikan ini? Selama Sutong memikirkan situasi menyedihkan diserang oleh delapan belas mayat emas dalam keadaan tidak tahu apa-apa, wajahnya akan memucat. Hahaha. Beginilah rasanya. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Ia bagaikan matahari merah di langit yang perlahan mendekat. Cahaya kemasan di sekelilingnya berubah menjadi api kemasan, menekan aura mayat mengerikan yang memenuhi langit dengan kemunculan delapan belas mayat emas. Seribu dua ratus dua puluh delapan. Begitulah seharusnya. Itulah yang dipikirkan Zhang Fan. Namun di mata Sutong dan penonton lainnya, mereka hanya merasa bahwa seluruh dunia berguncang. Kengerian yang tak berujung menyelimuti segalanya, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Ini sudah merupakan perbedaan tingkat kultivasi. Zhang Fan dan Kors Abandon duduk diam, tetapi itu sudah cukup untuk membuat Sutong, yang juga seorang pejuang kuat alam semi-dewa, merasa takut. Perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Dental, dengung, dengung, dengung. Di bawah tekanan telapak tangan Zhang Fan, cahaya kemasan dan api terkikis. Di tanah di antara mereka berdua, delapan belas gundukan tanah kecil tiba-tiba muncul, dan kemudian dengan serangkaian suara gemuruh, mereka meledak satu demi satu. Tanah dan batu yang terciprat, begitu terkena udara, langsung terbakar menjadi abu oleh api matahari kemasan. Seperti kapas yang direndam dalam minyak, mereka terbakar dengan sangat cepat. Bahkan lava yang menyembur keluar saat letusan gunung berapi tidak dapat menandingi panas yang mengerikan ini. Ini hanyalah panas yang dihasilkan oleh api kemasan yang membakar udara. Di bawah suhu setinggi itu, bahkan binatang iblis yang kuat secara alami akan terbakar seketika, dan tulang-tulang mereka akan berubah menjadi abu. Namun, ada delapan belas sosok emas, yang sama sekali tidak takut. Mereka meraung ke arah langit. Delapan belas mayat emas. Ketika delapan belas sosok emas itu melompat keluar dari tanah dan menyerbu ke arah pandangan Zhang Fan, meskipun dia berambisi untuk menguji pedangnya melawan seluruh dunia, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Wajahnya berubah serius. Setelah lima puluh tahun, ke delapan belas mayat emas ini, yang merupakan pengawal khusus sekte pelepas mayat, telah sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatan dan prestise yang mereka miliki di zaman kuno. Setengah abad yang lalu, meskipun delapan belas mayat emas telah membuat Zhang Fan pusing, itu hanya karena kekuatan mereka yang besar dan tubuh yang tangguh. Selain itu, mereka tidak terlihat jauh berbeda satu sama lain, seolah-olah mereka dibuat dari cetakan yang sama. Padahal, itu jauh berbeda dengan penampilan asli dari delapan belas mayat emas itu. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkenal di zaman kuno. Setelah puluhan ribu tahun berjuang melawan hukuman guntur, ditambah fakta bahwa mereka tidak dilatih dengan benar, delapan belas mayat emas itu tidak mengalami peningkatan. Jika mereka tidak memiliki fondasi yang baik, mereka akan berubah menjadi abu dalam pertempuran. Inilah penampakan sebenarnya dari delapan belas mayat emas. Sama seperti kimayat pendeta, mereka semua mengenakan baju besi emas, tampak agung dan hikmat, seolah-olah mereka adalah jenderal yang baru saja kembali dari medan perang kuno dengan penuh kemenangan. Raungan mereka tampaknya tidak melemah sama sekali, yang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan produk mencolok dari daum mayat agung dari beberapa dekade lalu. Bukan hanya oranya, bahkan penampilannya telah mengalami perubahan luar biasa. Itu bukan lagi sekadar deskripsi, dan itu bukan lagi sekadar kekuatan dan kulit tebal. Setiap mayat emas membawa gelombang energi spiritual yang unik, seolah-olah mereka adalah delapan belas penggarap abadi yang kuat yang telah mengolah berbagai teknik dan mencapai tingkat mengintip asal-usulnya. Logam, Kayu, Air, Api, Tanah, Angin, Hujan, Guntur, Kilat, Waktu, Ruang Delapan belas mayat emas berhubungan dengan delapan belas kekuatan paling orisinal di dunia. Bagi para kultifator, jika satu sumber kekuatan saja dikultifasikan hingga mencapai puncaknya, itu sudah cukup untuk mendominasi dunia, dan hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, tubuh mayat emas berbeda. Tubuh mayat emas adalah pencapaian tertinggi dari daum mayat. Tubuh itu memiliki rentang hidup yang tak terbatas, dan jika tidak rusak, tubuh itu dapat hidup selama dunia itu sendiri. Tubuh itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan dapat dengan mudah mengangkat gunung dan melampaui lautan. Kulitnya tebal, dan pertahanannya tak tertandingi. Terutama ketika berdiri di tanah, tubuh itu akan didukung oleh kekuatan yang tak ada habisnya, dan tubuh itu akan hampir tidak dapat dihancurkan. Memang banyak sekali manfaatnya, tetapi tidak berarti tubuh mayat emas lebih kuat daripada manusia yang kuat. Bagaimanapun, daum alam itu adil, dan ada untung dan rugi. Ketika tubuh mayat emas menikmati semua ini, ia juga telah membayar harga dalam hal kekuatan magis. Dalam daum mayat, sudah sangat sulit bagi boneka mayat untuk mengembangkan kekuatan magis. Tubuh 18 mayat emas hampir mencapai batas kekuatan aslinya. Di seluruh dunia, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya Pendeta Korski yang mampu melakukan hal ini. Namun, ada satu hal yang bahkan Pendeta Ki Mayat, sosok yang tak tertandingi dalam daum mayat, tidak dapat mengubahnya. Yaitu, kekuatan tubuh mayat emas saat mengeluarkan kekuatan magis terbatas. Inilah keterbatasan daum alam. Selama dunia ini ada, tidak akan pernah bisa diubah. Pendeta Ki Mayat adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam daum mayat. Dia memahami bahwa daum alam tidak dapat dipatuhi. Oleh karena itu, dia menciptakan teknik tubuh mayat emas 18 ini. 18 mayat emas, menggulingkan langit. Zhang Fan mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dulu, ketika dia bertarung melawan Ki Mayat Pendeta, 18 mayat emas bahkan tidak memiliki 1% pun kekuatan yang mereka miliki saat ini. Tapi orang macam apa Zhang Fan itu? Karena dia tahu tentang ini, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dalam buku-buku aliran karakteristik Dharma yang pernah dibacanya, terdapat penjelasan rincin tentang kekuatan 18 mayat emas saat Ki Mayat Pendeta berada di puncaknya. Oleh karena itu, Zhang Fan telah bersiap untuk ini. Apa yang disebut 18 mayat emas, menjungkir balikan langit, adalah deskripsi persis dari teknik ini. Priya Skorsky telah mengolah 18 mayat emas tingkat puncak, dan pada saat yang sama, masing-masing dari mereka telah menguasai sihir asli. Secara individual, mayat emas ini mungkin cukup kuat di dunia saat ini, tetapi pada zaman kuno, mayat emas ini masih jauh dari cukup. Apa yang diandalkan oleh Pendeta Korsky adalah teknik yang persis sama dengan yang dia tunjukkan kepada Zhang Fan saat ini. Mayat emas, pengguling langit, bangkit. Hahaha, nak, Zhang Fan, sebaiknya kau berhati-hati. Bahkan di zaman kuno, tidak banyak kultifator kuat yang sepadan denganku menggunakan sesuatu seperti ini. Jangan kalah terlalu cepat dan merusak suasana hatiku. Tawa Pendeta Mayat Ki dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Itu sama sekali berbeda dari nada yang dia gunakan dengan Zhang Fan sebelumnya. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Saat itu, Zhang Fan telah menggunakan kekuatan keberuntungannya dan segel emas penangkal kejahatan untuk menekannya ketika dia akhirnya terbebas dari kurungannya selama puluhan ribu tahun. Zhang Fan baru saja melihat cahaya bulan ketika awan telah terbelah, namun dia telah terbanting ke dalam lumpur lagi. Seberapa besar kebencian yang dia rasakan. Meskipun pada akhirnya, karena Zhang Fan diburu oleh dunia roh, Pendeta Korski telah melepaskannya dari penjarannya terlebih dahulu untuk meminjam kekuatannya dan tidak benar-benar menekannya selama 500 tahun, namun dendam itu sudah terlanjur disebar. Meskipun saat ini mereka tidak bisa benar-benar digambarkan sebagai petarung sampai mati, dan mereka masih ingin sedikit menguji satu sama lain, Pendeta Korski tetap tidak dapat menahan diri untuk melampiaskan kekesalannya. Saat Pendeta Mayat Ki tertawa, ke-18 mayat emas itu meraum dengan marah. 18 garis cahaya kemasan meletus dari mulut mereka, membentuk sangkar warna-warni di langit. Adegan ini kebetulan seperti sebuah mangkuk megah yang dirobohkan, dan Zhang Fan yang duduk di sana tanpa bergerak berada di pusatnya. Ledakan. Warna sangkar itu menjungkir balikan dunia dan menggeser posisi alam semesta. Seolah-olah ke-18 mayat emas telah menggunakan kekuatan mereka untuk melepaskan diri dari dunia manusia, melarikan diri ke ruang aneh yang dikuasai oleh ke-18 mayat emas. Ini adalah Golden Kors Sky Overturning. Di dalam sangkar ini, kekuatan ke-18 Golden Kors meningkat tanpa batas, sementara kekuatan lawan ditekan ke level serendah mungkin. Dia benar-benar terpisah dari dunia luar. Dia seperti burung dalam sangkar, binatang buas dalam sangkar, tidak lagi sekuat sebelumnya. Begitu ya, begitulah adanya. Pada saat ini, Zhang Fan yang telah lama duduk diam, akhirnya bergerak. Saat dia berbicara dengan suara yang hampir seperti melantunkan mantra, dia berdiri. Meskipun tekanan di dalam kandang langit terbalik tidak terbatas dan angin menderu tidak mampu mengacak-acak pakaiannya, bahkan tidak ada satu sudut pun dari pakaiannya yang acak-acakan. Dia berbicara seolah-olah dia berbicara dengan normal, dan itu bahkan menenggelamkan semua raungan dan gemuruh. Saat berada di dalamnya, Zhang Fan akhirnya mengerti betapa mengerikannya mayat-mayat emas yang berubah menjadi langit itu, dan sihir macam apa yang telah dikeluarkan oleh ki mayat pendeta. Jika berdiri sendiri, 18 Golden Cores tidak akan menjadi ancaman besar bagi Zhang Fan saat ini. Bahkan jika mereka menyerbunya, hanya butuh sedikit usaha lagi. Yang benar-benar mengerikan adalah ketika dia menggunakan Golden Cores Overturning the Heavens dan memperlihatkan Heavenly Flipping Cage. Ini adalah gabungan dari 18 jenis teknik sumber dan kemampuan ilahi untuk membentuk dunia unik yang ada sejajar dengan ruang asli. Itu hanya terjadi di antara kenyataan dan ilusi, di dalam dan di luar, dan itu sangat mendalam. Sebenarnya, 18 mayat emas itu bukanlah roh primordial ki mayat pendeta. Melainkan, kandang pembalik surgawi yang dibentuk oleh formasi besar mayat emas. Sama seperti Zhang Fan yang mengandalkan alam Kaisar Timur yang tak tertandingi, begitu dia melangkah ke tahap transformasi ilahi, dia mampu memandang rendah para kultifator transformasi ilahi lama yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun. Saat itu, pendeta Korski juga menggunakan sihir unik ini untuk mendominasi dunia. Anak Zhang, tampaknya kau akhirnya mengerti sihirku. Dulu, aku membunuh banyak sekali makhluk kuat dengan formasi besar mayat emas. Setiap orang dari mereka memahami rahasianya saat mereka terjebak di dalamnya. Tapi, lalu kenapa? Jika kau tidak bisa menghancurkannya, kau tidak bisa menghancurkannya. Jika kau kalah, kau kalah. Paling-paling, kau tidak ingin menjadi hantu yang tidak waras. Sekarang giliranmu, bocah Zhang Fan. Suara pendeta Korski seakan turun dari langit. Di dalam kandang pembalik surgawi, suaranya terdengar samar-samar dan sakral. Kultifasi dao mayat milik pendeta Kimaya telah mencapai titik ekstrim, puncak dari puncak. Ia bukan lagi iblis yang dapat dikendalikan oleh sihir hebat apapun. Jika seseorang ingin mengalahkannya, ia hanya dapat menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Aku ingin melihat sihir macam apa yang kau miliki, sang jenius tak tertandingi yang dapat disebut sebagai nomor satu sejak zaman dahulu, untuk menghancurkan formasi ini. Pendeta Korski tidak lagi menyebut dirinya sebagai, aku, tetapi sebagai, aku. Kata-katanya tampaknya telah kembali ke masa ketika sekte Korsforsaken mencapai puncaknya dan mendominasi Provinsi Kin. Oh, begitukah? Zhang Fan tersenyum dan bertanya dengan santai. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sehelai bulu emas dan sehelai daun merah cerah jatuh ke telapak tangannya. Dia berkata, kalau begitu, tolong bersihkan mata kamu dan tunggu sampai itu. Sebelum suaranya menghilang, bulu gagak emas dan daun fusang bergabung menjadi satu dan tiba-tiba berayun keluar. Ledakan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya merah menyala menyebar dengan Zhang Fan sebagai pusatnya. Deng, deng, deng. Bersamaan dengan beberapa ledakan dan raungan, delapan belas bayangan emas terpantul keluar dari void oleh lingkaran api dan jatuh ke tanah karena malu. Pada saat yang sama, ruang di mana delapan belas mayat emas berada, yang awalnya meraung ke langit, berputar sedikit, lalu menghilang tanpa jejak seperti mimpi. Ternyata delapan belas mayat emas yang tampaknya masih ada di tempatnya itu hanyalah ilusi. Tubuh mereka yang sebenarnya telah diam-diam menerkam ke arah Zhang Fan. Kekuatan delapan belas mayat emas telah membentuk dunia unik kandang pembalik langit ini, yang hampir mustahil dideteksi jika ada yang bersembunyi di dalamnya. Selain itu, pendeta mayat Ki tidak lupa mengalihkan perhatian Zhang Fan dengan kata-kata. Tidak dapat dikatakan bahwa itu bukan rencana yang bagus. Di zaman kuno, banyak ahli telah dikalahkan dengan muram pada titik ini. Sayangnya, orang yang berlawanan dengan pendeta mayat Ki adalah Zhang Fan. Roh primordial Zhang Fan awalnya berada di dunia unik seperti alam timur besar, jadi dia sangat peka terhadap dunia unik. Selain itu, dibandingkan dengan alam timur besar, kandang pembalik langit milik pendeta Kors Ki hanyalah dunia unik yang setengah jadi. Perbedaannya sangat besar, jadi bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan darinya. Huff! Kors Ki, yang melihat ke bawah dari atas, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin saat melihat ini. Tidak peduli siapa orangnya, dia baru saja mengucapkan beberapa kata kasar dengan bangga, tetapi sekarang, dia telah menderita kerugian. Oleh karena itu, dia tidak akan dalam suasana hati yang baik. Anak Zhang Fan, ini baru permulaan, kata pendeta Kors Ki dengan dingin. Dia tampaknya tidak bergerak, tetapi delapan belas mayat emas itu naik ke langit satu per satu. Tubuh mereka dikelilingi oleh ketajaman Ki emas barat, atau penghalang tanah tebal di tengahnya, atau kehancuran guntur, atau kehancuran badai hujan, atau misteri waktu dan ruang. Mereka saling melengkapi dan saling melengkapi. Delapan belas mayat emas yang perlahan mendekat itu tampaknya tidak terluka sama sekali, kecuali bekas luka bakar kecil di permukaannya. Seolah-olah serangan yang dilakukan Zhang Fan dengan kekuatan pohon fusang itu hanya goresan bagi mereka. Kekuatan mayat emas memang luar biasa. Puncak jalan yang tidak lazim juga merupakan dao agung surga. Zhang Fan sama sekali tidak terlihat gugup. Sebaliknya, dia diam-diam mengaguminya. Delapan belas mayat emas, puncak dari jalan mayat, adalah puncak dari jalan yang tidak lazim, yang tidak membiarkan dao atau dao jahat memiliki keuntungan. Jangan berpikir bahwa delapan belas mayat emas sekte kami tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Kamu harus tahu bahwa kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan dunia tidak terbatas. Jika kamu tidak dapat menghancurkan formasi, kamu pasti akan terperangkap di dalamnya dan mati. Suara nyaring pendeta mayat ki terdengar di telinga Zhang Fan saat delapan belas mayat emas itu mendekat. Seolah-olah ada suara manusia yang datang dari segala arah, dan saat mayat emas itu mendekat, suaranya terdengar semakin menyeramkan. Benarkah begitu? Zhang Fan menyeringai. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan ki mayat pendeta. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dalam formasi besar pembalikan langit mayat emas, delapan belas mayat emas didukung oleh dunia, dan menjadi pilar dunia kecil ini. Kekuatan mereka meningkat pesat. Namun, ada banyak makhluk kuat di dunia, dan pendeta mayat ki telah melihat banyak makhluk kuat yang tidak dapat dikalahkan hanya oleh mayat emas. Masalahnya, di dunia kecil ini, delapan belas mayat emas itu tidak dapat diisi ulang, sementara kekuatan delapan belas mayat emas itu tidak terbatas, dan kulit mereka tebal dan keras, membuat mereka tidak dapat dihancurkan. Kekuatan sihir mereka tidak dapat diabaikan lagi. Dalam situasi ini, ketika delapan belas mayat emas itu habis, akan terjadi bencana yang tidak terduga. Di zaman dahulu, banyak makhluk kuat telah terbunuh oleh metode ki mayat pendeta ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Masalahnya, keberuntungan pendeta Korski mungkin telah habis sampai ekstrim. Begitu dia melepaskan segelnya, dia bertemu Zhang Fan dan ditekan olehnya. Sekarang, dia baru saja pulih ke kekuatan puncaknya, dan telah banyak berkembang. Tapi sekarang, dia bertemu musuh bebuyutannya, yaitu formasi besar Golden Kors Sky Flipping. Memang musuh bebuyutan. Pendeta ki mayat, formasi besar pembalik langit mayat emas milikmu memang misterius. Apakah menurutmu tanpa metode yang ampuh untuk menghancurkannya, kita tidak dapat melakukan apapun, dan hanya bisa kelelahan dan terperangkap dalam formasi. Zhang Fan bahkan tidak melihat ke arah delapan belas mayat emas yang menyerangnya dengan mengancam. Sebaliknya, dia berbicara ke suatu tempat di kehampaan. Sejak formasi besar delapan belas mayat emas pembalik langit diaktifkan, tubuh asli pendeta mayat ki telah tersembunyi di dalamnya. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan dunia kecil ini, dan tidak lagi muncul di hadapan orang-orang. Namun, tanpa diduga, cara bersembunyi ini sama sekali tidak efektif terhadap Zhang Fan. Saat dia berbicara, dia berhadapan dengan ki mayat pendeta. Tentu saja. Pendeta Korsky terdiam sejenak, lalu berkata dengan bangga. Formasi besar pembalik langit mayat emas telah membunuh banyak sekali makhluk kuat selama bertahun-tahun. Dia, pendeta mayat ki, memiliki keyakinan mutlak. Bagaimana dia bisa terguncang oleh kata-kata Zhang Fan? Oh. Saya kira tidak demikian. Zhang Fan tersenyum, menarik nafas dalam-dalam, dan mengembuskannya perlahan. Gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar di Golden Korsky Sky Flipping Cage. Ah. Ini. Ekspresi pendeta Korsky akhirnya berubah. 1229. 100 ribu gunung, gunung guntur. Suasana yang menyesakan itu hampir nyata, seperti lautan sebelum badai, dipenuhi tekanan mengerikan yang dapat menurunkan permukaan air laut. Huff. 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 Suara napas Sutong yang panjang dan tipis dapat terdengar jelas dalam suasana penuh tekanan yang tiada habisnya ini. Tangannya memegang banteng barbar dan perimoling, wajahnya penuh kegugupan, dan bahkan ada butiran keringat seukuran kacang kedelai mengalir turun dari pipinya. Pertarungan antara Zhang Fan dan pendeta Korsky tampak begitu biasa saja, dan aksi yang paling menegangkan hanyalah berdiri, duduk, dan melambaikan tangannya. Sutong adalah seorang Taoist transformasi dewa, seorang pria tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat misterinya. Karena dia tahu betapa berbahayanya hal itu, dia tidak bisa memandangnya dengan acuh tak acuh. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Menatap mata perimoling dan banteng barbar yang kebingungan atau bingung, Sutong menghela nafas, dan diam-diam merasa beruntung. Kalau kedua orang ini tahu betapa berbahayanya situasi, akan jauh lebih merepotkan untuk menahan mereka. Zhang Fan dan pendeta Korsky saling menguji satu sama lain, dan bertarung sampai mati. Yang mereka gunakan untuk menguji satu sama lain adalah metode terkuat mereka, yaitu dukungan dari Taoist transformasi dewa. Karena kekuatannya, itu sangat menakutkan. Ini bukan masalah sederhana di mana angin timur menahan angin barat. Tidak ada gerakan besar yang dapat mencabut gunung dan membelah bumi, tetapi itu sangat berbahaya. Jika salah satu pihak jatuh ke dasar, mereka dapat tenggelam oleh kekuatan pihak lain kapan saja. Bahkan dua orang di lapangan tidak dapat mengendalikannya. Keringat terus mengalir di pipi Sutong, sampai dia mendengar percakapan antara Zhang Fan dan pendeta Korsky. Hah! Sutong tiba-tiba membeku. Semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba tertutup, dan keringatnya berhenti. Bagaimana mungkin seorang Taoist transformasi dewa tidak dapat mengendalikan tubuhnya? Dia terlalu gugup untuk peduli. Mustahil. Awalnya dia terkejut, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Pandangannya pada pria Skorsky berubah, dan bahkan menunjukkan sedikit rasa kasihan. Ya, itu disayangkan. Kalau saja Korsky tidak berani ceroboh dan telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada Zhang Fan, dia pasti sudah memuntahkan setegup darah sekarang. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, tatapan Sutong ke arahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan takut. Disayangkan, apa itu tadi? Sepanjang hidupnya, meskipun dia telah disegel selama puluhan ribu tahun, tidak pernah ada seorang pun yang menatapnya seperti ini. Memang, Sutong merasa kasihan pada ki mayat pendeta ini. Bagaimanapun juga, dia adalah raksasa kuno. Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu? Mungkinkah keberuntungan sedang menurun dan segalanya tidak berjalan sesuai keinginanmu? Kekuatan ilahi tidak sebanding dengan surga. Sutong bahkan sempat membiarkan pikirannya mengembara. Saat ini, dia sama sekali tidak khawatir dengan situasi yang akan terjadi. Hasilnya sudah sesuai dengan harapannya. Zhang Fan benar-benar musuh bebuyutan pendeta Korsky. Saat Sutong memikirkan hal ini, di dalam formasi pembalik langit mayat emas, pendeta Korsky tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan hal yang sama. Mungkinkah? Mungkinkah Zhang Fan ini benar-benar musuh bebuyutanku? Pendeta mayat ki ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Perasaan tercekik dan tidak berdaya yang ekstrim itu hampir membuatnya gila. Bahkan selama tahun-tahun ketika dia disegel dan disambar petir, dia tidak pernah merasakan penderitaan seperti itu. Puluhan tahun yang lalu, ketika dia baru saja membuka segel, ketika dia dalam kondisi terlemahnya, dia bertemu dengan Zhang Fan, yang jauh lebih lemah darinya. Dia seharusnya membunuh Zhang Fan semudah membunuh semut. Namun, dia langsung ditekan oleh Zhang Fan dengan kekuatan keberuntungannya. Kemudian, ia akhirnya menghadapi situasi di mana Zhang Fan harus melepaskannya terlebih dahulu untuk mengusir musuh. Itu seharusnya menjadi kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri atau bahkan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan membalas dendam. Namun, di hadapan tubuh fisik Dewa Bumi Sejati, ia harus mundur dan menetapkan perjanjian 50 tahun, memberi Zhang Fan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatannya. Itu belum semuanya. Lagi pula, dia, pendeta mayat Ki, juga membutuhkan 50 tahun ini untuk pulih ke puncaknya, dan bahkan untuk meningkat lebih jauh. Hari ini, 50 tahun kemudian, pendeta Kors Ki, yang kekuatan rohnya telah meliputi seluruh pegunungan 100 ribu, merasakan keberadaan Zhang Fan saat dia muncul. Dia bergegas menghampiri, ingin menghapus rasa malu dan depresi sebelumnya. Namun pada akhirnya, bagaimana ini bisa terjadi? Pendeta mayat Ki menyaksikan semua yang terjadi di depannya. Dia merasa sangat tercekik hingga hampir meledak. Saat ini, di hadapannya, di dalam formasi pembalik langit mayat emas, bukan lagi 18 mayat emas yang hendak mencabik-cabik Zhang Fan. Sebaliknya, Zhang Fan bagaikan seekor kucing yang menangkap tikus, bermain-main dengan mayat emasnya yang sangat berharga, yang sama berharganya dengan nyawanya. Zhang Fan hanya berdiri di sana dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, wajahnya selembut angin sepoi-sepoi dan gerimis. Dia tersenyum menatap Ki mayat pendeta. Namun, karena ini, 18 mayat emas, yang terkenal di zaman kuno, tidak dapat menjangkaunya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Situasi itu seperti seekor kuda yang berlari menuju kematiannya. Begitu dekat, tetapi ia tidak dapat berlari sampai akhir. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam sekejap mata, sepuluh nafas telah berlalu. Selama sepuluh tarikan nafas, dengan kecepatan terbang 18 Golden Course, tidak akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk terbang melintasi setengah dari 100,000 mountains. Namun, mereka tidak dapat melintasi radius 3 hingga 5 Zhang di sekitar Zhang Fan. Tidak ada penghalang, tetapi radius 3 hingga 5 Zhang ini tampak membentang tak terbatas, menjadi parit alam yang sesungguhnya. Untuk bisa melakukan ini, itu pasti mustahil, kan? Korsky tiba-tiba melepaskan kekuatan rohnya dengan sedikit harapan terakhir, menyebarkannya ke segala arah. Segera setelah itu, hatinya tenggelam ke dasar lembah. Lingkungan sekitar berangsur-angsur berubah, meskipun tidak secepat dan sekeras guntur, namun seperti gunung yang menekan, perlahan dan tidak berubah. Ini adalah tempat yang aneh tetapi familiar. Gunung-gunung mengjulang lalu runtuh, sungai-sungai mengalir deras, prasasti-prasasti ungu berdiri di padang gurun, dan di timur, matahari terbit. Ledakan, dentuman, dentuman. Terbungkus gelombang api matahari kemasan, dan diterangi oleh miliaran sinar kemasan, matahari merah terbit dari pohon fusang. Di bawah sinar matahari, seekor gagak emas berkaki tiga berkokok. Ayam jantan itu berkokok, tetapi kokok gagak ini membuat pendeta mayat Ki merasa seluruh dunia menjadi gelap. Suara rangan keluar dari mulutnya. Dunia yang unik, benar-benar dunia yang unik. Zhang Fan, siapakah kamu sebenarnya? Apakah kau benar-benar musuh bebuyutanku, pendeta mayat Ki? Pendeta mayat Ki ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Formasi besar 18 mayat emasnya yang membalikkan langit didasarkan pada roh primordialnya. Formasi itu mengisolasi dunia kecil yang hampir unik, yang sangat misterius. Masalahnya, formasi besar pembalik langit mayat emas ini memiliki kelemahan yang sebenarnya bukan kelemahan. Meskipun pendeta mayat Ki mengetahuinya, dia sama sekali tidak mempedulikannya, dan tidak menganggapnya sebagai kelemahan. Itulah saat Golden Core Sky Flipping Grid Formation bertemu dengan dunia unik yang nyata, karena itu hanyalah simulasi, yang terdiri dari 18 kekuatan asli. Itu bukanlah dunia nyata, tetapi akan tetap dibawa ke dunia lawan, dan itu akan menjadi lebih mudah. Apa artinya ini? Seolah-olah timur adalah wanita cantik dan bagian depan adalah wanita cantik. Seolah-olah yang palsu dan yang asli berada pada level yang sama. Tragedi itu pasti. Di dunia yang dikendalikan oleh orang lain, bagaimana seseorang bisa mengendalikan jalannya dunia dan mengerahkan kekuatan formasi besar pembalik langit mayat emas? Dengan kata lain, saat berhadapan dengan makhluk kuat yang memiliki dunia unik, formasi besar pembalik langit mayat emas milik pendeta Ki akan menjadi setengah tidak berguna. Dengan musuh yang begitu kentara, Priya Skorsky seharusnya memperhatikannya. Masalahnya, berapa banyak kultifator yang memiliki dunia yang unik. Setidaknya, pendeta mayat Ki belum pernah bertemu satu pun sepanjang hidupnya. Namun, ada satu, tepat di depannya. Anda. Pendeta mayat Ki ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lupakan. Kamu menang. Bagaimanapun, Daoi Skorsky adalah orang yang ganas di generasinya. Dia adalah sosok yang tak tertandingi yang telah mendorong metode yang tidak lazim hingga ke puncak. Dia sangat lugas. Begitu Zhang Fan menggunakan cermin Donghuang, dia langsung mengakui kekalahan. Namun, pendeta mayat Ki tidak hanya menunggu kematian. Saat dia mengaku kalah, dia berteriak, padatkan. Pada saat yang sama, dia membentuk cincin dengan tangannya dan tiba-tiba memeluknya kembali. Dalam sekejap, ke-18 mayat emas itu semuanya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke tubuh pendeta Korsky. Hah! Zhang Fan melayang di udara di atas pohon fusang. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Dalam sekejap mata, ke-18 mayat emas itu berubah menjadi ilusi. Saat mereka menyerbu tubuh pria Korsky, mereka berubah menjadi bayangan samar dan kemudian menghilang. Selama seluruh proses ini, aura Ki mayat pendeta terus meningkat, seolah-olah kekuatan 18 mayat emas telah berkumpul di satu tempat. Dalam sekejap, kekuatan Ki mayat pendeta berubah dari sangat kuat menjadi sangat lemah, seolah-olah ada atau tidak. Yang menggantikannya adalah kekuatan pemotongan yang sudah dikenalnya. Rasa isolasi ruang muncul dari tubuhnya, yang sangat mirip dengan dunia kecil yang disimulasikan oleh formasi besar pembalik langit mayat emas. Langkah yang bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang penguasa kuno, seorang raksasa yang mendirikan sebuah sekte. Aku mengagumimu. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dia benar-benar mengagumi Priya Skorsky. Apa yang dilakukan Priya Skorsky adalah menggunakan benih kekuatan dari 18 mayat emas untuk mewujudkan misteri formasi mayat emas di tubuhnya. Dia memisahkan dirinya dari dunia manapun dan meminimalkan pengaruh lingkungan eksternal apapun pada tubuhnya. Dengan kata lain, bahkan di alam timur besar, pendeta Skorsky memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Zhang Fan dengan mudah. Apa yang dilakukannya hanya untuk mengungkapkan satu hal, Zhang Fan, kau memang kutukanku. Aku akui bahwa aku sangat tidak beruntung dan peruntunganku sedang menurun, tetapi kau ingin membunuhku. Itu tidak mungkin. Sekalipun gigiku besi dan gigiku tembaga, aku akan tetap tergencet olehmu. Tentu saja, aku tidak bisa meremehkan orang-orang di dunia. Tidak ada satupun dari orang-orang tua ini yang sederhana. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikan bentrokan dengan para ahli kuno puncak yang masih berada di dunia roh. Itu pasti akan menarik. Dia tidak bermaksud membunuh Daoiskorsky sejak awal, jadi dia tentu saja tidak akan memaksakan masalah ini terlalu jauh. Namun, dengan senyum tipis, bayangan Golden Crow yang melebarkan sayapnya muncul di dahinya sekali lagi. Seluruh dunia Grand Orient Realm berangsur-angsur memudar, dan miriat mountains yang kusam dan monoton yang dipenuhi aura destruktif sekali lagi muncul di mata Daoiskorsky. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meja, bantal, buah roh, teh, dan anggur muncul kembali, dan Zhang Fan serta pendeta mayat Ki duduk berhadapan. Semua yang terjadi sebelumnya tampak seperti mimpi. Namun, pada saat ini, pendeta mayat Ki sama sekali tidak tertarik pada buah roh itu. Dia diam-diam memperhatikan Zhang Fan menuangkan dan meminumnya sendiri. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bertanya dengan suara teradam. Prefektur keluarga si. Tidak banyak raguan dalam nada bicaranya, tetapi lebih seperti ia ingin memastikannya lebih jauh. Ya, pohon fusang. Pendeta Korsky terus bertanya. Setelah jeda, dia berkata, hem, seharusnya ada inti dunia lain, tungku roh. Rahasia kolam awan tentu saja tidak boleh diceritakan kepada orang luar. Zhang Fan mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Setelah melihatnya mengakuinya, pendeta mayat Ki menghela nafas, seolah-olah dia tiba-tiba menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan nada kecewa, Zhang Fan, rekan Taoise Zhang. Hem, setelah pertempuran hari ini, kau akan menjadi pemimpin semua makhluk abadi yang bangkit sejak zaman kuno. Dengan kekuatan seperti itu, kau memang yang pertama dari generasi muda. Yang pertama dari generasi muda. Itu benar. Pendeta mayat Ki menghela nafas lagi, berdiri, dan berkata dengan nada sedih, bahkan aku, seorang lelaki tua, harus minggir. Aku tidak berani menghalangi jalanmu. Terserahlah, puluhan ribu tahun telah berlalu. Apa lagi yang harusku perjuangkan? Aku akan beristirahat, beristirahat. Begitu dia selesai berbicara, pendeta Korski tampaknya telah menyelesaikan semua kata yang ingin dia katakan. Tanpa melihat reaksi Zhang Fan, dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia sebenarnya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. 1230 Setelah pertempuran hari ini, kau akan menjadi pemimpin semua dewa yang bangkit sejak zaman kuno. Dengan kekuatan seperti itu, kau memang yang pertama dari generasi muda. Bahkan kami, orang tua, seharusnya menjauhimu dan tidak berani menghalangi jalanmu. Di kedalaman pegunungan 100 ribu, suara Dauiskorski bergemas santai. Itu tidak memiliki jenis kekuatan yang beresonansi dengan langit dan bumi ketika dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, tetapi karena makna dalam kata-katanya, itu sangat mengejutkan. Yang pertama dari generasi muda. Perkataan Dauiskorski juga sampai ke telinga Sutong, Barbarian Bull, dan Molling Fairey. Belum lagi wajah Barbarian Bull yang dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan, bahkan Sutong pun merasakan banyak emosi. Jujur saja, lelaki tua ini bisa dibilang sudah naik bas terakhir dari kata generasi muda kedua. Ketika generasi tua dari Immortal Cultivator berbicara tentang generasi muda kedua, mereka kebanyakan merujuk pada Immortal Cultivator yang telah bangkit dari reruntuhan setelah bencana besar di zaman kuno. Generasi Immortal Cultivator Sutong adalah generasi pertama dari generasi muda kedua. Meskipun dia juga seorang penguasa Taois dari alam transformasi ilahi, Sutong tidak merasa kecewa ketika Dauiskorski memberikan gelar yang pertama dari generasi muda kepada Zhang Fan, menempatkannya di atasnya. Kebenaran ada tepat di depannya. Bagaimana mungkin gelar, yang pertama dari generasi muda, bisa disandang oleh semua orang? Tanpa kekuatan untuk mendominasi dunia, diberi gelar ini tidak ada bedanya dengan menggali kubur sendiri. Sutong sendiri yang memintanya. Dia tidak sanggup menyandang gelar ini. Dalam hidupnya, satu-satunya orang yang sanggup menyandang gelar ini tanpa diragukan lagi adalah Zhang Fan. Coba pikirkan, roh primordial yang baru saja mencapai penguasaan sudah mampu berdiri sejajar dengan penguasa kuno seperti Daoiskorski dan bahkan mengalahkannya. Kekuatan macam apa dan kemampuan ilahi macam apa ini? Jika ada yang tidak puas, maka mereka secara alami dapat mencari Daoiskorski untuk menguji kemampuan mereka. Pertama dari generasi muda, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil mengatupkan kedua tangannya di belakang punggungnya, saya rasa saya sanggup menyandang gelar ini. Tidak sopan jika menolaknya. Terima kasih, senior mayat Ki, atas kebaikan Anda. Kalau orang lain tidak punya cukup kekuatan atau tekat, mereka mungkin akan meragukan apakah perkataan Daoiskorski sekadar sanjungan dan apakah ada konspirasi di baliknya. Zhang Fan berbeda. Dia memiliki cukup kekuatan dan hati seorang ahli untuk menandinginya. Tentu saja, dia juga memiliki cukup kemurahan hati dan toleransi. Karena itu, dia tidak meragukannya dan dengan tenang menyetujuinya. Bagus, bagus, bagus. Luar biasa. Korski tertawa terbahak-bahak dan berkata, Zhang Fan, teman kecilku, ini adalah satu-satunya hal yang paling cocok untukku. Dengan sikap seperti ini, belum lagi orang yang paling kuat di generasi muda, kamu bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan gelar orang yang paling kuat di dunia, orang yang paling kuat di alam semesta. Hahaha, kita ini sudah tua, kenapa kita masih berdiri di sini dan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang. Orang tua ini telah dipenjara selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu berapa banyak teman lamaku yang masih tersisa. Sekarang aku sudah bebas, ini saat yang tepat untuk berkunjung. Sebelum dia selesai berbicara, Daoiskorski berbalik dan pergi. Dari punggungnya, dia tampak sangat sedih. Bagaimanapun juga, dia kalah. Tidak peduli seberapa sering dia berkata untuk menghindari hantaman pedang, dia tidak bisa menahan rasa kehilangan di hatinya. Apa yang disebut pencarian teman lamanya mungkin hanya cara untuk menghindari bertemu dengannya. Tunggu. Melihat ini, Zhang Fan mengerutkan kening dan memanggil. Hah. Daoiskorski berhenti berjalan dan berkata tanpa menoleh, apa? Teman kecilku Zhang, apakah kamu masih ingin berdebat dengan orang tua ini? Apa yang ingin dilakukan Taoise Zhang? Su Tong dan yang lainnya juga bingung. Mereka melihat dua orang di lapangan dengan wajah agak pucat dan merasakan udara tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Mereka telah melihat ketangguhan Daoiskorski seiring bertambahnya usia. Meskipun ia ditekan hingga ekstrim, ia masih memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Jika mereka akan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, mungkin Zhang Fan tidak akan mampu mengalahkannya tanpa mengorbankan banyak hal. Zhang Fan tidak peduli dengan pikiran mereka. Dia hanya tersenyum dan berkata, Senior Korski, jangan gugup. Aku hanya punya beberapa patah kata untuk dikatakan. Grogi, siapa bilang aku gugup? Wajah Daoiskorski tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan duduk dengan marah, lalu berkata, Ketika aku menjelajahi dunia, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hmm. Zhang Fan mencibir dalam hati. Dia hanya merasa bahwa selain fakta bahwa mereka adalah musuh, Daoiskorski ini masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Saat ini, dia jelas-jelas berpura-pura berani, tetapi sebenarnya dia pengecut di dalam. Dia hanya memaksakan diri untuk tidak jatuh. Jelas, dia tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Kalau tidak, dengan kepribadian Daoiskorski, dia benar-benar akan melakukannya. Namun, Zhang Fan perlahan menuangkan secangkir anggur, dan dengan lambayan tangannya, dia mendarat dengan kokoh di hadapan Daoiskorski seperti dia ditopang oleh tangan yang tak terlihat. Baru kemudian dia perlahan membuat gerakan, tolong, dan berkata, Bolehkah aku bertanya kemana senior Korski pergi kali ini? Daoiskorski sedikit mengernyit dan berkata dengan bingung, Teman-teman lamaku. Dunia ini luas, dan tidak ada tempat yang tidak bisa kita kunjungi. Oh, cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Dia kemudian berkata, Bagaimana dengan dunia roh? Dunia roh. Ekspresi aneh muncul di wajah Daoiskorski. Awalnya, dia terkejut, tetapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba tersadar. Dia berkata, Aku hampir lupa, kamu juga punya dendam bajingan tua itu. Karena kata-kata, bajingan tua, keluar dari mulut seorang ahli seperti Daoiskorski, sikapnya sudah jelas dengan sendirinya. Zhang Fan tersenyum. Dia tidak terkejut dengan sikap Daoiskorski. Selama beberapa ratus tahun, hampir semua ahli yang ditemuinya di dunia manusia dan para penggarap bawah tanah tidak terlalu peduli dengan dunia roh. Apalagi Daoiskorski, monster tua yang berasal dari hampir era yang sama dengan pendiri dunia roh. Hmm, sempurna. Daoiskorski berpikir sejenak dan berkata, saya juga berencana untuk pergi ke dunia roh. Saya masih punya beberapa teman lama di sana, dan saya bisa pergi melihat apakah mereka sudah mati atau belum. Temanku Zhang, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan bertele-tele denganku. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Daoiskorski telah salah paham. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan mengurus urusanku sendiri. Lalu apa maksudmu? Tanya Daoiskorski dengan rasa ingin tahu. Dalam tiga tahun, Senior Korski, silakan datang ke Sekte Karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun di Provinsi Kin. Aku akan menunggumu. Zhang Fan menangkupkan tangannya dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam tiga tahun, Korski sedikit mengernyit. Awalnya dia bingung, lalu matanya berbinar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hebat. Zhang, teman kecilku, kamu telah melakukan hal yang hebat. Tidak masalah, aku pasti akan pergi ke sana dan menyemangatimu, teman kecilku, untuk membantumu. Aku masih punya beberapa saudara tua. Kurasa mereka tidak akan dibunuh oleh bajingan-bajingan tua itu dengan mudah. Sekarang saat yang tepat untuk menemukan mereka bersama-sama. Aku juga bisa membantumu, orang pertama yang bangkit kemudian, untuk membuat namamu terkenal. Dalam tiga tahun, dalam tiga tahun, hahaha. Saya pergi. Di tengah tawa itu, baju besi emas Daoiskorski berdenting. Ia menghilang dari waktu ke waktu dan menghilang di kejauhan. Ia tidak tinggal lebih lama lagi. Namun dalam sekejap mata, sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan Zhang Fan. Bahkan auranya yang kuat pun tersebar tertiup angin dan tidak dapat ditangkap. Dia memang seorang karakter. Melihatnya pergi, Zhang Fan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia terdiam beberapa saat dan memuji. Selamat, temanku. Pada saat ini, Su Tong juga kembali ke sisi Zhang Fan bersama banteng barbar dan perimoling. Dia juga melihat Daoiskorski pergi dan kemudian berkata dengan keras. Zhang Fan tersenyum tipis dan bertanya, Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah kamu mengalahkan Daoiskorski hari ini. Mulai sekarang, kamu telah naik ke puncak bumi surgawi, Dewa Roh sembilan wilayah. Kecuali alam abadi yang halus dan tidak dikenal, kamu dapat bersaing dengan siapapun tanpa tertinggal. Sebagai seorang kultifator, mencapai puncak hanya dalam beberapa ratus tahun, bukankah itu hal yang baik? Begitu suara Su Tong berakhir, banteng barbar dan perimoling menganggup berulang kali, seolah memang begitulah adanya. Kabar baiknya adalah kau akan terkenal di seluruh dunia. Baik itu para Dewa Roh atau orang-orang kuat di dunia manusia, siapa yang tidak mengenalmu. Ketika Su Tong mengatakan ini, dia juga merasa iri. Dengan bantuan Daoiskorski untuk membuat namanya terkenal, reputasi Zhang Fan benar-benar melambung hingga ke sembilan surga. Setiap kultifator yang memiliki sedikit kekuatan akan mengenalnya. Itu hanya kekuatan. Apa yang bisa disyukuri? Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia sangat memahami bahwa bantuan Daoiskorski untuk membuatnya terkenal itu terkait dengan alam roh abadi dan apa yang akan terjadi tiga tahun kemudian. Alasan kedua adalah karena kekuatannya. Hari ini, mereka berdua saling menguji dan tidak bertarung sampai mati, jadi tidak dapat dianggap berselisih dan menjadi musuh. Zhang Fan sebelumnya tidak berniat membunuh, dia juga tidak memaksakan Daoiskorski dalam situasi putus asa. Dapat dikatakan bahwa kedua orang yang menyinggungnya di masa lalu telah diimbangi. Meskipun sebelumnya dia telah menyinggung Daoiskorski, dia tidak benar-benar menekannya selama 500 tahun. Kebenciannya tidak dalam, dan masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Tindakan Daoiskorski bukan tanpa maksud untuk berdamai. Hal itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyimpan dendam apapun, dan dia dengan tulus ingin melupakan masalah ini. Dengan kekuatan dan status mereka, mengapa mereka melakukan sesuatu yang sia-sia? Daoiskorski tampak lugas dan kasar, tetapi sebenarnya dia sangat cerdik. Dia bisa dikatakan memiliki pemahaman diam-diam dengan Zhang Fan. Hanya mereka berdua yang tahu rahasia di balik ini. Pada akhirnya, apa yang menyebabkan hasil ini dan yang memutuskan sikap Daoiskorski masih merupakan kekuatan Zhang Fan sendiri. Kalau tidak, kalau dia bisa membunuhnya dengan satu tangan saja, mengapa Daoiskorski mau menghabiskan begitu banyak upaya? Itu seperti bagaimana orang menjalin hubungan dengan domba yang menunggu untuk disembeli. Tidak ada gunanya menjelaskan hal ini terlalu jelas. Zhang Fan tersenyum dan tidak membicarakannya. Ia berkata kepada Sutong yang tampak sedang berpikir, Senior Sutong, apakah Anda punya tempat untuk dituju dalam tiga tahun ke depan? Tiga tahun ke depan, tempat untuk dikunjungi. Hati Sutong tergerak, dan dia secara kasar memahami apa yang dimaksud Zhang Fan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah meninggalkan dunia manusia selama puluhan ribu tahun. Dunia telah berubah, dan orang-orang telah berubah. Kemana saya bisa pergi? Saya hanya mencari tanah yang diberkahi dengan gunung-gunung yang indah dan air yang jernih, yang dipenuhi dengan kis spiritual, untuk berkultivasi dan mencari jalan menuju keabadian. Ketika Sutong mengatakan ini, dia tidak dapat menahan perasaan kecewa. Dia berbeda dari Daoiskorsky. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan dia tidak memiliki teman-teman yang kuat yang dapat hidup selama dunia. Selain Wan R, yang merupakan keturunan Zhang Fan yang tak terhitung jumlahnya di alam Grand Orient, dia benar-benar tidak memiliki kekhawatiran. Kalau begitu, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau senior Sutong datang ke sekte karakteristik Dharma Saya dan tinggal selama beberapa tahun? Zhang Fan langsung mengirimkan undangan. Oh, Sutong bertanya dengan rasa ingin tahu, Taoise Zhang juga ingin aku berpartisipasi dalam acara besar tiga tahun lagi. Itulah alasan pertama. Zhang Fan menganggup terlebih dahulu, lalu menambahkan, alasan kedua adalah aku punya murid yang mengagumi seni alkimia, dan bisa meminta bimbingan senior. Saya penasaran apakah murid saya akan mendapat kehormatan itu. Saat Zhang Fan tersenyum, Sutong tertawa dan berkata, itu keinginanku, tapi aku tidak berani memintanya. Bagus. Zhang Fan juga tertawa, dan tawanya menyebar jauh. Dia juga menghadap ke utara, dan melihat kekejauhan. Tidak diketahui berapa puluh ribu mil jauhnya. Provinsi Kin, Sekte Karakteristik Dharma. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.